Benar, orang yang hidup sampai akhir akan memiliki kesempatan untuk berbicara. Jiwa darah Gui Si Iming secara bertahap menyatu dengan tubuh Long Sing Yun, dan jiwa Long Sing Yun menjadi semakin gelap gulita. Seolah-olah kabut hitam telah menumbuhkan empat anggota badan dan satu wajah, dan matanya juga menjadi merah darah. Kekuatan jiwanya menjadi semakin kuat, dan samar-samar terlihat. Kekuatan menarik yang aneh terpancar dari tubuhnya, dan itu membuat jiwa Mu Yu dan yang lainnya merasa terancam. Seolah-olah mereka tidak bisa mengendalikan jiwa mereka, dan mereka ingin meninggalkan tubuh mereka dan bergegas menuju Long Sing Yun. Mengapa orang ini begitu jahat? Xiao Sui berkata dengan gelisah. Raja Iblis Laut tiba-tiba berkata dengan cemas, cepat dan hentikan dia. Begitu dia benar-benar menjadi jiwa Iblis Alam Darah, kamu tidak akan bisa menghentikannya. Bahkan jika kami tidak bisa menghentikannya, bukankah kami masih memilikimu? Kata Long Teng. Raja Iblis Laut kembali berkata dengan nada meminta maaf, jiwa Iblis dari Alam Darah bisa menempel pada semua tulang, dan mereka bisa terlahir kembali. Saat dia menempel pada kerangkaku, dia akan menggunakan kerangkaku untuk terlahir kembali. Pada saat itu, dia akan perlahan-lahan terlahir kembali. Memiliki bagian dari kultifasiku, dan aku merasa kamu tidak akan bisa menghentikannya. Ekspresi Mu Yu dan yang lainnya berubah drastis. Mereka semua tahu apa budidaya Raja Iblis Laut, dan orang ini mampu bertarung dengan pendeta Xuan Jizi, jadi bagaimana dia bisa dengan mudah menghadapinya? Bahkan jika Long Sing Yun hanya memiliki sebagian dari budidaya Raja Iblis Laut, dia masih jauh dari apa yang bisa dihentikan oleh Mu Yu dan yang lainnya. Oh Sial, lalu untuk apa kamu masih berdiri di sana? Buruan segel kerangka Kura-Kura Tua ini dengan Zeti Paramita. Siaosuai berteriak keras. Aku bukan Kura-Kura Tua, aku adalah Kura-Kura Hitam. Raja Iblis Laut mengoreksinya dengan tidak senang. Siapa yang peduli apakah kamu Kura-Kura atau Kura-Kura Hitam? Menyelamatkan Mu hanyalah sebuah beban. Siaosuai melompat dari pelukan Kiaosuai ke bahu Mu Yu, dan dia mengusap tinjunya, siap menyerang lagi. Pola formasi sudah muncul di tangan Mu Yu, tapi dia jelas tentang budidayanya. Dia bukan pendeta Xuan Jizi, dan dengan budidaya Mu Yu, teknik formasi Zeti Paramita tidak akan mampu menjebak Raja Iblis Laut, dan itu akan dihancurkan oleh tinju Raja Iblis Laut. Apa itu jiwa Iblis Alam Darah dan boneka Iblis Alam Darah? Mu Yu bertanya dengan bingung. Gui Zen Ming, yang telah menyatu dengan boneka Iblis Alam Darah, telah menjadi eksistensi yang hampir tidak bisa dibunuh. Sekarang, jiwa Iblis Alam Darah yang misterius telah muncul. Yang satu adalah jiwa, dan yang lainnya adalah kerangka. Seni hantu orang-orang di gerbang neraka sungguh terlalu aneh. Boneka Iblis Wilayah Darah dan jiwa Iblis Wilayah Darah adalah teknik yang kuat dan jahat dari gerbang neraka. Boneka Iblis Wilayah Darah dimurnikan dari puluhan ribu tulang yang kuat. Terlepas dari apakah itu tulang manusia atau tulang binatang iblis, mereka semua akan dikendalikan. Semakin kuat budidaya bonehet ketika dia masih hidup, semakin kuat pula boneka Iblis Alam Darah yang dia sempurnakan. Metode pemurnian jiwa Iblis Alam Darah sama dengan metode wayang Iblis Alam Darah. Harganya adalah membunuh puluhan ribu makhluk hidup dan mengambil jiwa mereka. Fungsinya untuk mengendalikan semua jiwa. Menurut penjelasan Raja Iblis Laut, setelah boneka Iblis Domain Darah dimurnikan, ia akan menjadi musuh semua tulang di dunia, dan ia akan mampu mengendalikan semua tulang. Setelah jiwa Iblis Domain Darah dimurnikan, ia akan menjadi musuh semua jiwa di dunia, dan ia akan mampu mengendalikan semua jiwa. Setelah menyempurnakan boneka Iblis Domain Darah dan jiwa Iblis Domain Darah, keduanya harus memiliki tubuh inang. Tubuh Gui Xiaoming memiliki boneka Iblis Domain Darah dan jiwa Iblis Domain Darah pada saat yang bersamaan. Dia menganggap dirinya sebagai tubuh inang dari boneka Iblis Domain Darah, dan dia juga harus menemukan tubuh inang untuk jiwa Iblis Domain Darah. Setelah menjadi tubuh inang dari jiwa Iblis Domain Darah, ia juga dapat meminjam tubuh orang lain untuk dilahirkan kembali, seperti Gui Xiaoming. Untuk mengendalikan Pulau Iblis ini, orang-orang di gerbang neraka menyiapkan lebih banyak hal daripada yang saya kira. Muyu memikirkan banyak jiwa dan tulang di Pulau Iblis. Boneka Iblis Domain Darah dan jiwa Iblis Domain Darah mungkin disempurnakan oleh orang-orang di gerbang neraka khusus untuk menangani jiwa dan tulang ini. Bahkan kerangka Raja Iblis Laut tidak sebanding dengan boneka Iblis Domain Darah. Bukankah itu berarti jiwa Helian Kong dan yang lainnya akan berada dalam bahaya? Namun, Muyu memikirkan masalah lain. Karena ketika mereka baru saja melangkah ke Pulau Iblis, orang-orang di gerbang neraka mungkin sudah menggunakan boneka Iblis Domain Darah dan jiwa Iblis Domain Darah untuk menangani jiwa-jiwa di Pulau Iblis. Mengapa mereka tidak melakukannya? Hal yang menantang surga pasti memiliki semacam batasan, kan? Muyu bertanya. Oleh karena itu, sepertinya hanya dapat digunakan selama tujuh hari. Setelah tujuh hari, boneka Iblis Domain Darah dan jiwa Iblis Domain Darah akan menghilang, kata Raja Iblis Laut. Tujuh hari. Pantas saja mereka tidak menggunakannya pada awalnya. Karena tujuh hari terlalu singkat. Tujuan sebenarnya mereka adalah mengendalikan Raja Iblis Laut. Jika mereka tidak bisa mengendalikan Raja Iblis Laut dalam tujuh hari, maka semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia. Gui Xiaoming telah kembali ke masa lalu selama sepuluh hari. Waktunya adil bagi para transmigran. Berapa banyak waktu yang mereka habiskan di masa lalu sama dengan berapa banyak waktu yang mereka habiskan di masa lalu. Jika mereka menggunakannya di awal, tujuh hari tidak akan cukup. Oleh karena itu, mereka harus menyelamatkan boneka Iblis Domain Darah untuk saat-saat terakhir. Tetapi untuk Muyu saat ini, bahkan jika boneka Iblis Domain Darah dan jiwa Iblis Domain Darah hanya dapat digunakan untuk satu hari, mereka tetap tidak akan mampu menolaknya. Muyu dan Kiaosue sudah berdiri di depan Raja Iblis Laut. Jika apa yang dikatakan Raja Iblis Laut itu benar, maka mereka pasti tidak bisa membiarkan Dragon Starfall menempel pada tubuh Raja Iblis Laut. Kiaosue, kamu dan Suai kecil menjaga Raja Iblis Laut. Longteng dan aku akan menghentikannya. Muyu menghunus pedang klon bayangan dari kehampaan. Sebelum dia tiba, pedangnya telah tiba. Dia menebas jiwa gelap gulita Longxinyun. Huff, ini sudah terlambat. Ghost Leopard mengulurkan tangannya dan mengangkat Ghost Blade. Dia mengatupkan giginya dan dengan paksa memotong sepotong daging dari lengannya. Gui Xiaoming merentangkan lengannya yang berlumuran darah. Potongan daging dari lengan Ghost Leopard telah menyatu dengan jiwa Longxinyun. Kabut hantu di jiwa Longxinyun melonjak lagi. Jiwa-jiwa kebencian yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dan melolong seram. Mereka memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya ke jiwa Longxinyun. Seolah-olah ada banyak jiwa kebencian yang tersegel di tubuh Longxinyun yang ingin membebaskan diri. Setelah Gui Xiaoming membentuk segel terakhir, Longxinyun berteriak keras. Dia sudah menghindari pedang Ki Muyu. Dia berubah menjadi bayangan hitam tajam dan menerkam Raja Iblis Laut. Bayangan hitam ini sangat cepat. Ketika pola formasi Muyu baru saja mengelilinginya, bayangan hitam telah menghindari Muyu ke arah lain dan melewati Muyu. Muyu segera bergegas kembali. Dia ingin menghentikan bayangan hitam ini, tetapi kecepatan bayangan hitam itu melebihi imajinasi Muyu. Ia tiba di depan Kiao Sui dalam sekejap mata. Kiao Sui telah berubah menjadi tirai air yang menyelimuti Raja Iblis Laut dan dirinya sendiri. Dia dengan cepat mundur dengan bantuan Raja Iblis Laut. Suai kecil dan Ying Yu juga mengeluarkan percikan api yang menyelaukan di udara, membentuk jaring petir di sekitar tirai air. Namun, bayangan hitam yang diubah oleh Long Sing Yun seperti penusuk yang tajam. Itu langsung menyerang jaring petir dan memunculkan gelombang energi spiritual yang kuat. Ia dengan paksa membuat lubang di jaring petir dan menabrak tirai air Kiao Sui. Tirai air menimbulkan percikan. Itu hanya berlangsung sesaat sebelum sebuah lubang muncul di dalamnya. Bahkan Raja Iblis Laut tidak bisa menghentikan kecepatan ini. Gadis kecil, cepat tinggalkan pagoda penakluk iblis bersama bocah itu. Raja Iblis Laut menangkap Kiao Sui pada saat genting dan mendorongnya menjauh. Pada saat ini, bayangan hitam Long Sing Yun kebetulan masuk ke tengkorak Raja Iblis Laut. Raja Iblis Laut tanpa budidaya tidak dapat menghentikan invasi Long Sing Yun. Dia tahu bahwa Kiao Sui dan Mu Yu datang ke sini untuk menyelamatkannya. Oleh karena itu, dia tidak ingin Kiao Sui dan Mu Yu terluka. Tidak, kami datang ke sini untuk menyelamatkanmu. Sebagai anggota klan iblis, Kiao Sui tidak ingin Raja Iblis Laut jatuh ke tangan orang-orang dari gerbang neraka. Namun, pada saat ini, rongga mata tengkorak Raja Iblis Laut sudah mengeluarkan dua gelombang gas hitam yang aneh. Gas hitam itu langsung menyelimuti kerangkanya dan menenggelamkan kerangkanya ke dalam kabut hantu hitam pekat. Dia melawan dengan sekuat tenaga, ingin melepaskan diri dari kendali Long Sing Yun. Namun, dia hanya punya cukup waktu untuk mengulurkan tangan kerangka dari kabut hantu sebelum dia tidak bisa bergerak lagi. Jahitan tangan Raja Iblis Laut yang terulur secara bertahap terisi dengan gas hitam, dan gas hitam secara bertahap berubah menjadi banyak meridian. Bahkan ada darah yang mengalir melaluinya, dan otot serta kulit muncul di luar meridian. Dalam waktu singkat, itu berubah menjadi tangan manusia. Tubuh Raja Iblis Laut sangat berguna. Suara Long Sing Yun ditransmisikan dari kabut hantu hitam pekat. Setelah itu, kabut hantu perlahan-lahan menyusut dan menyatu dengan tubuh Raja Iblis Laut. Penampilan Long Sing Yun berangsur-angsur muncul. Long Sing Yun, yang memiliki daging macan tutul hantu, telah menyelesaikan kelahirannya kembali dengan bantuan kerangka Raja Iblis Laut. Long Sing Yun yang terlahir kembali tidak terlihat berbeda dari sebelumnya. Kabut hantu keluar dari tubuhnya dan berangsur-angsur berubah menjadi jubah hitam pekat yang menutupi tubuhnya. Dia menghadap ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang panjang. Suaranya bergema di lantai ini untuk waktu yang lama. Energi spiritual tirani dan tirani mengalir keluar dari tubuhnya. Aura kuat ini sebenarnya melampaui tahap integrasi tubuh. Saya akhirnya bisa berkultivasi seperti ini. Haha. Long Sing Yun memandang tubuhnya sendiri dengan arogan. Dia mengepalkan tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Angin yang diciptakan oleh tinjunya seperti pisau yang menembus kehampaan. Riak hitam pekat muncul. Mu Yu menangkap Kiaosue dan mundur ke samping. Xiaosue dan Ying Yu juga kembali ke sisi mereka. Pada saat ini, aura Long Sing Yun bahkan lebih kuat daripada aura Gui Siming. Mu Yu hanya melihat aura seperti ini dari Gui Yeming. Terlebih lagi, aura ini masih sedikit meningkat. Dia tidak mengira Long Sing Yun akan mencapai tahap crossing kalamiti hanya dengan sebagian dari budidaya Raja Iblis Laut. Long Sing Yun mengalihkan pandangannya ke Gui Siming dan Gui Bao. Dengan kultivasinya saat ini, dia tidak takut sama sekali pada keduanya. Dia bahkan bisa menamparkan Gui Siming dan Gui Bao sampai mati. Dengan begitu, dia tidak lagi berada di bawah kendali Gui Siming. Namun, saat pemikiran ini terbentuk di benaknya, Gui Siming mencibir, Long Sing Yun, kamu harus memperhatikan identitasmu sekarang. Kamu bukan lagi anggota klan Iblis. Garis merah bersilangan tiba-tiba menyala di tubuh Long Sing Yun. Garis merah tipis melingkari tubuhnya. Wajah Long Sing Yun menunjukkan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Tetesan besar keringat membasahi wajahnya tak terkendali. Tuan, mohon maafkan saya. Saya tidak punya niat lain, kata Long Sing Yun ketakutan. Sutra jiwa darah melekat pada jiwa Long Sing Yun. Meskipun Long Sing Yun memiliki tubuh yang kuat, jiwanya tetap tidak bisa lepas dari kendali Gui Siming. Namun, di bawah mata ketakutan Long Sing Yun, ada kilatan kebencian. Sebagai pangeran kecil dari klan Iblis, dia dihormati oleh klan Iblis. Kapan dia pernah diperlakukan seperti ini? Namun, untuk bertahan hidup, dia hanya bisa bertahan. Sebaiknya kau tidak punya niat lain. Kalau begitu, pergilah dan bunuh mereka berdua, kata Gui Siming dingin. Bagaimana jiwa iblis alam darah memberi Long Sing Yun budidaya tahap bencana melintasi? Kiao Sue sangat marah. Dia meminjam sebagian dari budidaya Raja Goblin Laut. Ayo pergi, Muyu berkata dengan suara rendah. Muyu telah menghancurkan salah satu pintu keluar. Namun, ada dua pintu keluar di lantai ini. Setelah Long Sing Yun terlahir kembali, Muyu tidak ragu-ragu membawa Kiao Sue ke pintu keluar lainnya. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Namun, Long Sing Yun mengambil langkah maju, dan tekanan mengerikan melanda. Dia mengangkat tangannya, dan gas hitam yang mengerikan keluar. Itu berubah menjadi tangan hitam besar dan menghantam pintu keluar lainnya. Menabrak. Pintu keluarnya hancur berkeping-keping oleh Long Sing Yun. Potongan-potongannya bertebaran di mana-mana. Kali ini, kedua pintu keluar itu sudah menghilang. 712. Ada dua pintu keluar di lantai 99. Salah satunya dihancurkan oleh Muyu untuk mencegah Gui Zen Ming melarikan diri. Namun, Muyu tidak menyangka bahwa Gui Zen Ming masih memiliki tipuan. Dia menggunakan jiwa Long Sing Yun sebagai media dan menjadikan Long Sing Yun sebagai tuan rumah jiwa iblis alam darah. Dia kemudian menggunakan daging hantu macan tutul dan kerangka Raja Goblin Laut untuk menyelesaikan kelahirannya kembali. Dia bahkan mendapatkan sebagian dari kekuatan Raja Goblin Laut. Sekarang, pintu keluar lainnya juga dihancurkan oleh Long Sing Yun. Setidaknya butuh waktu satu jam untuk memperbaiki pintu keluar. Sekarang, Muyu dan Kiao Sue tidak dapat melarikan diri meskipun mereka memiliki sayap. Kiao Sue, kembalilah padaku. Targetku hanya Muyu. Aku tidak ingin menyakitimu. Long Sing Yun memandang Kiao Sue dengan senyuman menjijikkan. Kiao Sue sangat marah. Long Sing Yun, tahukah kamu apa artinya ini? Anda mengambil alih tubuh Raja Goblin Laut dan menghancurkan rencana Kakek Azure Dragon. Bahkan jika kamu selamat, Kakek Azure Dragon tidak akan membiarkanmu pergi. Memikirkan Raja Naga Azure, Long Sing Yun mengerutkan kening. Kemudian, dia santai dan tertawa. Kakek Azure Dragon hanya menginginkan penerus dengan garis keturunan Naga Sejati. Setelah aku membunuh Muyu dan menghilangkan garis keturunan Long Teng dari tubuhku, aku akan menjadi Naga Sejati. Sekarang setelah saya memiliki tubuh Raja Goblin Laut, saya akan dapat memulihkan semua budidaya Raja Goblin Laut. Ketika saatnya tiba, aku akan menjadi Raja Ras Iblis yang paling memenuhi syarat. Tatapan Long Sing Yun melewati Long Teng di bahu Muyu. Matanya menunjukkan sedikit fanatisme. Dia masih berfantasi untuk mengambil garis keturunan Long Teng dan menjadi penerus dinasti Naga Azure. Kamu telah menjadi antek gerbang neraka. Apakah menurutmu Kakek Azure Dragon akan menyerahkan seluruh dinasti Azure Dragon kepadamu? Bermimpilah, Kiao Sui menegur. Long Sing Yun mencibir, aku tidak sama seperti sebelumnya. Jika Kakek Azure Dragon tidak mau menyerahkan dinasti itu kepadaku, maka aku akan membuatnya sendiri. Kiao Sui, aku akan memberimu kesempatan. Datanglah ke sisiku. Selama kamu mematuhiku, kamu akan menjadi ratu dinasti yang aku ciptakan. Dinasti saya akan berada di bawah komando Anda. Bermimpilah, Kiao Sui berkata dengan marah. Kiao Sui, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Jangan memaksakannya. Long Sing Yun membuang senyum palsunya. Muyu mengejek, Long Sing Yun, ada apa denganmu? Tahukah kamu bahwa kekuatan jiwa iblis alam darah hanya bisa bertahan selama tujuh hari? Setelah tujuh hari, kamu tidak akan menjadi apa-apa. Saat itu, menurutmu orang-orang gerbang neraka akan membiarkanmu hidup. Dari mana rasa percaya diri Anda berasal? Tatapan Long Sing Yun membeku. Dia tidak mendengar penjelasan Raja Iblis Laut kepada Muyu, dan dia dengan cepat menoleh ke Gui Siming dan bertanya, Tuan, apakah yang dia katakan itu benar? Gui Siming tertawa dan berkata, dia hanya menyerang kepercayaan diri Anda. Jiwa iblis alam darah awalnya ditujukan untuk senior Gui Yesi dari gerbang neraka. Mengapa kami menyakiti Gui Yesi? Ditambah lagi, jiwa iblis alam darah sama dengan jiwa iblis alam darah. Saya adalah tuan rumah dari jiwa iblis alam darah. Jika saya tidak mengkhawatirkan hal ini, apa yang Anda khawatirkan? Long Sing Yun memandang Gui Siming, yang hanya tersisa kepala dan kabut hantu. Dia memikirkan bagaimana Gui Siming tidak panik bahkan setelah menjadi seperti ini, jadi dia benar-benar tidak perlu khawatir. Dia menoleh dan berkata kepada Mu Yu dengan keras, Tidak peduli apa yang kamu katakan, itu tidak ada gunanya. Kamu akan mati hari ini. Mu Yu tidak ingin menjelaskan terlalu banyak kepada seseorang seperti Long Sing Yun, yang sombong tapi lemah, dan tidak memiliki kecerdasan yang sesuai dengan ambisinya. Orang-orang dari gerbang goul mengembangkan jiwa mereka, dan ini sangat aneh. Setelah Gui Zen Ming menjadi pembawa acara dari boneka iblis alam darah, dia pasti akan menemukan tubuh baru yang cocok dengannya untuk bertahan hidup setelah tujuh hari. Mengapa Long Sing Yun melakukan itu? Long Sing Yun tiba-tiba meraung, dan kabut hantu di tubuhnya mengembun menjadi tangan hantu raksasa lagi, dan menimpa Mu Yu. Telapak tangan ini sangat merusak, dan menutup semua ruang di sekitar Mu Yu, tidak memberi Mu Yu kesempatan untuk melawan. Mu Ling dan Roh Air terjerat bersama. Mu Yu meraih suai kecil dan longteng dan menghilang ke dalam hutan air. Kiao Sui juga mengikuti dari belakang bersama Ying Yu. Mereka tidak punya tempat untuk lari saat ini, jadi mereka hanya bisa menggunakan metode ini untuk menghindari Long Sing Yun, yang budidayanya sebanding dengan tahap melewati kesengsaraan. Kayu air langsung hancur dan berubah menjadi tetesan air. Di dalam tetesan air, ada tanaman ramping, dan tersebar di mana-mana. Mu Yu dan Kiao Sui bersembunyi di tetesan air ini, dan mereka terus mundur sementara tetesan air berceceran ke mana-mana. Mau lari? Tidak mungkin. Long Sing Yun melambaikan tangannya lagi, dan aura hantunya mengelilingi semua tetesan air, dan lingkaran itu perlahan menyusut. Tanaman ramping di tetesan air segera tumbuh, penuh vitalitas, dan menyambut aura hantu Long Sing Yun. Namun, aura hantunya terlalu kuat. Aura tanaman diblokir oleh telapak tangan kuat Long Sing Yun, dan itu tidak dapat mempengaruhi aura hantu sama sekali. Mu Yu tidak punya pilihan selain mengungkapkan dirinya. Tanda di tangannya berkedip dengan cepat, dan riak air terbentuk di sekelilingnya. Formasi begitu dekat, namun terpisah dunia telah diaktifkan, dan menutupi semua tanaman, sehingga aura hantu tidak bisa mendekat. Long Sing Yun tertawa dengan arogan. Trik kecilmu tidak mempengaruhiku sama sekali. Aku akan membunuhmu hari ini. Tekanan besar datang dari kabut hantu, dan formasi Mu Yu begitu dekat, namun terpisah dunia segera hancur. Tangan hantu itu menyapu dahan, dan menamparkan ke arah Mu Yu. Mu Yu tidak punya tempat untuk lari sekarang. Long Sing Yun memiliki bagian dari kekuatan Raja Goblin Laut, dan dia terlalu kuat. Dia bahkan lebih menakutkan dari aura hantu tadi. Roh air dan muling sendiri tidak dapat menghentikannya. Namun, pada saat ini, Suai kecil tiba-tiba melompat keluar. Pada saat yang sama, ia mengulurkan tangan kecilnya dan mengulurkan cakarnya yang tajam untuk bertemu dengan tangan hantu Long Sing Yun dengan kecepatan kilat. Naga kecil berdarah campuran, jangan terlalu sombong. Suai kecil menerima serangan Long Sing Yun secara langsung. Tangan hantu dan cakar kecil Suai kecil bertabrakan, dan cakar tajam itu langsung memotong tangan hantu itu. Dengan tangan hantu patah, aura kuat menjadi kacau, dan serangan Long Sing Yun melemah. Meski begitu, gempa susulan dari serangan Long Sing Yun masih menghantam Little Suai, dan ia terlempar dengan keras. Mother of Asteriskar, naga kecil berdarah campuran, tunggu saja. Suai kecil berteriak kesakitan. Sebuah cabang telah melilit Suai kecil, dan ditarik ke sisi Muyu. Karena cakar kecil Suai kecil yang tidak bisa dihancurkan, celah tercipta di segel Long Sing Yun. Muyu telah berubah menjadi seberkas cahaya hijau, dan dengan kelenturan kayu air, dia merangkat keluar dari celah. Formasi konstelasi biduk besar beriak di bawah kakinya, dan dia bergegas menuju sangkar yang tertutup di pantai seberang rawa. Oh tidak, jangan biarkan dia kabur ke kandang. Ekspresi Ghost Cherishing Life sedikit berubah, dan dia segera berteriak. Sangkar itu ditutupi di seberang pantai rawa. Begitu Muyu dan Kiao Suai mendarat di pantai seberang rawa, akan sangat sulit bagi kehidupan penghargai hantu untuk membunuh mereka. Berengsek, menurutmu kemana kamu akan pergi? Jadilah anak baik dan serahkan dirimu. Long Sing Yun tidak menyangka Suai kecil akan mematahkan cakar hantunya. Setelah tertegun sejenak, dia dengan cepat kembali sadar dan membentuk Ghost Klau lain untuk menangkap Muyu. Sangkar kerangka telah menghindari cakar hantu Long Sing Yun, dan Muyu telah tiba di depan salah satu sangkar yang menunjukkan cacat. Muyu melemparkan formasi suara api, dan Muyu sudah berdiri di atas sangkar. Namun, bahayanya belum berakhir, karena kecepatan Long Sing Yun tidak lebih lambat dari kecepatan Muyu. Long Sing Yun seperti bayangan, ketika Muyu menggunakan formasi suara api untuk mendekati kandang, Long Sing Yun mengikutinya. Namun, ketika Muyu mendarat di tanah, Muyu sudah melompat lagi, dan melemparkan formasi suara api ke kandang lain. Long Sing Yun mengikuti dari belakang, dan terus mengejar. Jika bukan karena dia tidak terbiasa dengan pantai seberang rawa, dia pasti sudah menangkap Muyu dalam sekejap. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Setiap kali Muyu mendarat, tanda akan muncul di bawah kakinya. Dia ingin menggunakan rune untuk membuat pantai seberang rawa bergerak lebih cepat, sehingga dia bisa mengalihkan kelemahan pantai seberang rawa dan melepaskan Long Sing Yun. Namun, Long Sing Yun terlalu dekat. Dia hampir bahu-membahu dengan Muyu. Seolah-olah Muyu menggunakan formasi suara api untuk membuka jalan bagi Long Sing Yun. Muyu bahkan tidak berani berhenti sejenak. Saya tidak punya pilihan selain mencobanya. Muyu mengertakan gigi. Ujung jarinya menggambar tanda hijau lagi, dan formasi begitu dekat, namun dunia terpisah muncul di belakangnya dan menyelimuti Long Sing Yun. Huff, formasi ini tidak berhasil padaku. Long Sing Yun tersenyum kejam, dan menamparkan punggung Muyu. Pantai seberang rawa di punggung Muyu memblokir serangan itu sejenak sebelum dikoyak oleh Long Sing Yun. Telapak tangan Long Sing Yun mendarat di punggung Muyu, menghancurkan tulang punggungnya. Namun, pantai seberang rawa memiliki batas jarak. Penyimpangan satu inci pun akan mengakibatkan kegagalan. Muyu secara paksa menggunakan formasi begitu dekat, namun dunia terpisah untuk memblokir serangan Long Sing Yun. Meskipun Long Sing Yun telah melukainya, hal itu menyebabkan Long Sing Yun sedikit tertinggal. Inilah yang memberi waktu bagi Muyu. Ketika Long Sing Yun ingin mengejar, sangkar yang menahan Muyu sudah jauh darinya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa menggunakan kekerasan untuk mendekati pantai seberang rawa. Muyu, kamu baik-baik saja. Kiaosue mendukung Muyu. Cahaya biru muncul di tangannya dan memasuki tubuh Muyu untuk membantunya menyembuhkan. Punggung Muyu terasa sakit. Dia tidak bisa berdiri. Serangan Long Sing Yun sebanding dengan kultifator tahap kesengsaraan. Betapapun kuatnya tubuhnya, dia tidak dapat menahannya. Saya tidak bisa bergerak. Muyu berbaring. Tulang belakangnya robek, menyebabkan bagian bawah tubuhnya lumpuh. Saat ini, energi spiritual hitam dan putih di tubuhnya bekerja sama dengan energi spiritual air Kiaosue untuk menyembuhkannya dengan cepat. Meskipun kecepatan pemulihannya sangat mengejutkan, tidak mudah untuk pulih dari cedera yang disebabkan oleh seorang kultifator tahap kesengsaraan. Suai kecil, apa kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Muyu berjuang untuk membawa Suai kecil dari pelukannya. Suai kecil bergegas keluar untuk melindungi mereka dan menerima serangan dari seorang kultifator tahap kesengsaraan. Serangan seorang kultifator tahap kesengsaraan bukanlah sebuah lelucon. Muyu khawatir sesuatu akan terjadi pada Suai kecil. Ekspresi Suai kecil sedikit putus asa. Dia berkata dengan lemah, aku merasa tidak enak badan. Aku perlu tidur. Oke, tidurlah. Muyu menepuk kepala Suai kecil dengan sakit hati. Meskipun kulit Suai kecil keras, dan dia telah menerima serangan dari petir surgawi ketika dia masih berupa telur, petir surgawi pada saat itu hanya sekuat seorang kultifator tahap kombinasi. Kekuatannya jauh lebih lemah daripada kultifator tahap kesengsaraan. Serangan telapak tangan Long Sing Yun masih melukai Suai kecil. Long Sing Yun meraung di kandang lainnya. Dia mencoba mendekat ke kandang Muyu lagi dan lagi, tetapi formasi di sini diatur oleh Suan Jizi yang tercerahkan. Dengan budidaya tahap kesengsaraan, Long Sing Yun tidak bisa memaksa masuk. Setiap kali dia mencoba mendekat, kandang Muyu akan menjauh dan menjaga jarak sempurna dari Long Sing Yun. Bajingan Long Sing Yun mengutuk. Formasi alam Nirvana Zedui terlalu kuat. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa melepaskan amarahnya dengan melambaikan tangan raksasa mengerikan yang tak terhitung jumlahnya ke arah Muyu. Namun, semuanya berhasil dilakukan oleh sangkar tersebut. Gui Cherishing Life menyipitkan matanya. Ketika Muyu melarikan diri ke sangkar Raja Goblin Laut, dia menggunakan jiwa darah untuk merusak sangkar tersebut. Namun, jiwa yang dapat merusak sangkar memiliki persyaratan yang sangat ketat. Setelah sekian lama mencari di alam budidaya, ia hanya menemukan empat jiwa kultifator yang memenuhi persyaratan. Dia tidak bisa menggunakan jiwa darah sekarang. 713. Formasi dunia lain Zedui telah menyelamatkan Muyu dan yang lainnya, tetapi juga menjebak mereka di tempatnya. Long Sing Yun masih dengan marah mencoba mendekati dunia lain Zedui, tapi usahanya sia-sia. Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Muyu mengertakkan gigi dan melihat Gui Pixie Life. Gui Pixie Life dan Muyu saling menatap. Mata merah darah mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Ayo pergi, kami akan meninggalkan menara penyegel Yao, kata Gui Pixie Life dingin. Tapi mereka, Long Sing Yun menoleh ke belakang dengan enggan. Kita tidak bisa membuang waktu lagi. Kita harus meninggalkan menara penyegel Yao. Gui Pixie Life adalah orang yang sangat menentukan. Dia tahu kekuatannya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat seni hantu mereka, mereka bukanlah tandingan Master Daois Suan Jisi. Dia tidak bisa menghancurkan dunia lain Zedui, jadi tidak ada gunanya tinggal. Saya ingin membunuhnya. Long Sing Yun menunjuk ke arah Muyu, matanya dipenuhi kebencian. Kami punya banyak peluang. Jangan lupa bahwa kita semua berada di menara penyegel Yao. Dia tidak akan tinggal di sini selamanya. Begitu dia pergi, dia akan mati. Cibir Gui Pixie Life. Long Sing Yun tidak berusaha mendekati Muyu. Sebaliknya, dia berkata dengan kejam, Nak, aku akan membunuhmu. Muyu memandang Long Sing Yun seolah dia idiot. Orang ini masih mengira dia bisa hidup. Dia tidak tahu bahwa Gui Pixie Life melihatnya sebagai bidak catur yang bisa dibuang kapan saja. Gui Pixie Life berjalan menuju pintu keluar yang telah dihancurkan Muyu. Dia tidak perlu menunggu lama sebelum pintu keluarnya terbentuk kembali. Kali ini, menuju ke lantai 60. Gui Pixie Life sudah tahu cara menuju ke lantai pertama. Aku tiba-tiba melupakan sesuatu. Kamu pikir kami tidak bisa menyelamatkan Dewa Bulan hanya karena kamu mengambil batu Dewa Bulan. Anda salah. Saya punya batu Dewa Bulan lainnya di sini. Tubuh merah darah Gui Pixie Life memiliki batu Dewa Bulan yang tampak persis sama dengan yang diambil Muyu dari Gui Dai. Muyu kaget. Gui Pixie Life juga memiliki batu Dewa Bulan. Apakah menurutmu orang-orang dari gerbang neraka melakukan hal-hal begitu saja? Izinkan saya memberitahu Anda, untuk menyelamatkan Dewa Bulan, kami telah menyiapkan tujuh buah batu Dewa Bulan, kami akan mengambilnya secara terpisah. Siapapun yang berjalan ke penjara akan menggunakan batu Dewa Bulan untuk mencetak gambar Dewa Bulan. Begitupun jika kamu merebut sepotong batu Dewa Bulan, itu akan sia-sia. Dewa Bulan akan lahir pada akhirnya. Gui Ximing tertawa jahat. Tujuh potong. Ekspresi Muyu sangat serius. Ada puluhan ribu monster bertanduk bersayap daging di lantai 39. Satu batu Dewa Bulan sudah cukup untuk membuat Muyu khawatir, tapi siapa sangka mereka telah menyiapkan tujuh. Jika lebih dari 10 ribu monster bertanduk bersayap daging muncul di lapisan surga ketiga, maka lapisan surga ketiga akan berada dalam bahaya. Aku akan menunggumu di luar pagoda penyegel Yao. Helian Kong dan Mu Mengfei tampaknya sangat mengkhawatirkanmu. Jika kamu tahu apa itu jiwa iblis domain darah, kamu akan tahu bagaimana nasib mereka nanti. Jiwa iblis alam darah dapat mengabaikan kekuatan domain. Semua jiwa di pulau itu akan menjadi sumber jiwa iblis alam darah. Helian Kong memberimu alat jiwa, tapi sayangnya, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Jika Anda ingin menyelamatkannya, tukarkan dengan konversi jiwa. Gui menghargai kehidupan berkata dengan dingin. Dia berjalan ke pintu keluar dan menghilang. Long Sinyun dan Ghost Leopard mengikuti dari belakang. Mu Yu mengepalkan tangannya. Helian Kong, Mu Mengfei, dan beberapa jiwa lainnya ingin menemukan kebebasan. Mereka tidak ingin lagi hidup tanpa tujuan sebagai jiwa. Mereka membiarkan Mu Yu masuk sehingga dia bisa mengendalikan pagoda penyegel Yao dan menghancurkan domain informasi guru Suan Jizi yang tercerahkan. Mu Yu tidak bisa membiarkan Helian Kong dan yang lainnya ditangkap oleh orang-orang dari gerbang neraka. Kita harus keluar secepat mungkin. Meskipun Gui Cherishing Life telah pergi, suasana hati Mu Yu menjadi sangat berat. Kiao Sui menghela nafas. Tapi kita bukan tandingan orang-orang dari gerbang neraka. Ini semua salahku. Aku tidak tahu Long Sinyun akan menjadi seperti ini. Seharusnya aku membiarkanmu membunuhnya lebih awal. Mu Yu tidak membunuh Long Sinyun demi Kiao Sui. Dia tidak menyangka Long Sinyun menjadi batu sandungan mereka. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Itu bukan salahmu. Bahkan jika Long Sinyun sudah mati, Gui Cherishing Life akan menemukan orang lain untuk menjadi tuan rumah dari jiwa iblis alam darah. Dia awalnya ingin menggunakan jiwa iblis alam darah pada Gui Yezi. Jika Gui Yezi menyatu dengan jiwa iblis alam darah, kita akan mendapat lebih banyak masalah. Jiwa iblis alam darah awalnya dimaksudkan agar Gui Yezi meminjam tubuh Raja Sirene untuk dilahirkan kembali. Hanya saja Long Sinyun untuk sementara mengambil alih. Kita hanya bisa menunggu. Jiwa iblis alam darah dan jiwa iblis alam darah hanya bisa digunakan selama tujuh hari. Setelah tujuh hari, dia akan menghilang dengan sendirinya. Kiao Sue menghela nafas. Mereka tidak bisa membunuh Gui Cherishing Life, mereka juga tidak bisa menangani Long Sinyun. Mereka hanya bisa menunggu sampai kekuatan keduanya habis. Tidak perlu terlalu banyak berpikir. Kita harus pulih secepatnya. Kalau tidak, semua jiwa di pulau itu akan mati. Wajah Muyu menunjukkan sedikit rasa sakit. Luka di tubuhnya membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Untungnya kandang tempat mereka berada kali ini lebih luas. Ada paus pembunuh sepanjang 10 meter yang terperangkap di dalam kandang. Selain Raja Sirene, iblis-iblis lainnya sepertinya telah kehilangan nyawa mereka. Jelas sekali, mereka tidak memiliki fisik abadi Raja Siren. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Suara Long Yeli tiba-tiba terdengar dari sudut yang tidak mencolok. Muyu dan Kiawa Sue baru ingat bahwa ada Long Yeli lain yang ditangkap. Tapi apakah itu mereka atau Gui Cherishing Life dan yang lainnya? Mereka sepertinya telah melupakan karakter tidak penting ini. Long Yeli, kamu seharusnya sudah tahu apa yang dilakukan Long Xingyun. Apakah kamu akan membantu Long Xingyun atau membantu kami menyelamatkan Raja Sirene? Kiawa Sue berdiri dan melihat Long Yeli masih terikat oleh Goski. Baru saja, dia cukup beruntung bisa dilempar ke belakang sangkar. Sangkar itu kebetulan menghalanginya. Selain itu, target Gui Piming dan Gui Leopard adalah Muyu dan Kiawa Sue. Itu sebabnya mereka mengabaikan Long Yeli. Long Yeli mengkhawatirkan keselamatannya sendiri, jadi dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Dia secara tidak sengaja lolos dari bencana. Long Yeli berjuang untuk duduk. Rantai yang dibentuk oleh energi hantu masih mengikatnya erat-erat. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata sambil tersenyum pahit, aku tidak menyangka Long Xingyun akan melakukan hal seperti itu. Dia seharusnya tidak melakukan apapun pada Raja Sirene. Hentikan omong kosongmu, kamu sebaiknya segera meninggalkan pagoda penyegel Yao dan menyiapkan jiwa-jiwa itu, atau kami akan membunuhmu setelah kami pulih dari luka-luka kami. Muyu mengatupkan giginya dan berkata sambil menahan rasa sakit. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara keluar. Long Yeli berkata tanpa daya. Aku tahu. Kamu akan keluar dari pintu keluar yang lain. Ikuti jalan yang kuberikan padamu dan jangan lewatkan satu langkah pun. Saya perhatikan bahwa Batu Dewa Bulan yang digunakan Gui Cherishing Live barusan belum dicap dengan proyeksi Dewa Bulan, jadi dia seharusnya pergi ke lantai 39. Dengan penundaan ini, kamu akan bisa keluar lebih cepat darinya. Anda harus menemukan cara untuk menyebarkan berita ke seluruh jiwa, termasuk manusia. Apakah kamu mengerti? Kata Muyu. Long Yeli ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Kiao Sui mengikuti instruksi Muyu dan meninggalkan paramita Kej Zedui. Dia membantu Long Yeli melepaskan ikatan di tubuhnya. Muyu memberitahu Long Yeli rute detailnya. Long Yeli berjalan ke pintu keluar lainnya. Setelah beberapa saat, pintu keluar lainnya muncul kembali. Long Yeli juga meninggalkan lantai 99. Berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk pulih sepenuhnya dari cederamu? Kiao Sui kembali ke kandang di bawah instruksi Muyu. Muyu menggunakan teknik formasi pengusir api lagi. Lukanya memburuk lagi. Dia tahu bahwa Muyu memiliki energi spiritual hitam dan putih di tubuhnya. Aspek yang paling kuat dari energi spiritual hitam dan putih adalah ia dapat melahap otot-otot yang terluka dan menumbuhkan kembali jaringan-jaringan yang utuh. Namun proses ini juga membutuhkan waktu. Muyu juga tidak yakin. Proses melahap dan menumbuhkan kembali sangatlah menyakitkan. Dia membuat perkiraan kasar dan berkata, mungkin diperlukan setidaknya lima hari. Tubuhku tidak bisa menahan kesengsaraan melewati tahap budidaya Long Sing Yun. Tulang punggungku sudah retak inci demi inci. Lima hari masih terlalu lama. Pada saat dia pulih, Dui Si Ming dan Long Sing Yun sudah menaklukkan semua jiwa di Pulau Iblis. Kiao Sui melihat penampilan Muyu yang terluka dan sangat cemas. Dia mengertakkan gigi dan wajahnya tiba-tiba memerah. Dia berbisik, bisakah kita berdua melakukan hal seperti itu agar lukamu pulih lebih cepat? Hal apa? Muyu bertanya dengan bingung. Hal seperti itu Kiao Sui mengertakkan gigi. Muyu bereaksi. Dia membuka mulutnya dan otaknya mengalami hubungan pendek. Oh, maksudmu melakukan hal yang memalukan? Siapa yang mau melakukan hal memalukan? Saya bermimpi bahwa Momo sedang mencari saya. Saya sangat kesal. Si Ausuai tiba-tiba menjulurkan kepalanya dari pelukan Muyu dan mengusap matanya. Tidak ada yang mau melakukan hal seperti itu. Momo tidak ada di sini. Tidurlah dan sembuhkan. Dragon Finn, jaga Si Ausuai. Muyu dengan lembut meletakkan Si Ausuai di tanah dan dia berbaring dan tertidur lagi. Dragon Finn tidak tertarik pada hal-hal yang memalukan. Dia menggunakan cakarnya untuk menyeret Si Ausuai ke samping. Muyu menoleh dan terus berkata kepada Kiao Sui, Tapi, tapi kamu tidak suka melakukan hal seperti itu. Siapa bilang aku tidak menyukainya? Hah? Tidak? Tidak, aku tidak ingin melakukan hal seperti itu padamu dalam keadaan linglung. Oh, kalau begitu kamu suka melakukannya dengan bijaksana. Diam. Wajah Kiao Sui sangat merah hingga hampir berdarah. Dia merasa sangat malu sehingga dia tidak bisa menunjukkan wajahnya. Dia dengan marah meninju dada Muyu. Aduh, bersikaplah lembut. Saya tidak mengambil inisiatif untuk melakukan hal semacam ini. Tulang belakang Muyu sudah terluka. Sekarang dia dipukul di bagian depan, dia sangat kesakitan hingga dia meringis kesakitan. Ia merasakan tulang punggungnya yang baru saja sembuh sedikit, telah terbelah kembali. Ekspresi Kiao Sui sedikit bingung. Dia buru-buru membantu Muyu berdiri dan berkata, Maaf, maaf. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Muyu tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa. Lagi pula, tidak masalah jika aku dipukul beberapa kali olehmu. Itu bahkan mungkin baik untuk lukaku. Kiao Sui memelototi Muyu dengan ketidakpuasan dan berkata, Mari kita berdua memasuki kondisi kultivasi. Kamu sekarang lumpuh di bagian bawah tubuhmu. Jangan pernah berpikir untuk melakukan apapun. Kamu tidak dapat melakukan apapun. Selama aura kami menyatu, kami seharusnya bisa menyembuhkan luka Anda lebih cepat sampai batas tertentu. Aku memperingatkanmu. Kali ini, saya hanya mencoba membantu Anda pulih lebih cepat dan memikirkan cara untuk menyelamatkan Raja Goblin Laut. Saya tidak punya niat lain. Huh, aku lumpuh di waktu yang tidak tepat. Muyu berkata dengan sedikit penyesalan. Jangan bicara omong kosong. Cepat dan masuki kondisi kultivasi. Kiao Sui menyuruh Ying Yu dan Long Teng untuk kuas pada. Dia juga merawat Sui kecil yang sedang tidur. Dia menggunakan tirai air untuk menyelimuti Muyu. Meridian di tubuh Muyu hancur, tapi dia masih perlahan memasuki kondisi kultivasi. Kiao Sui tersipu dan menatap Muyu. Kemudian, dia juga mulai berkultivasi. Aura hijau beredar di sekitar tubuh Muyu, dan aura biru menyebar di sekitar tubuh Kiao Sui. Aura hijau dan biru mulai beresonansi lagi. Kemudian, kedua aura itu mulai menyatu. Kekuatan roh beredar di tubuh Muyu dengan susah payah. Setelah itu, otomatis mengalir keluar dan masuk ke tubuh Kiao Sui. Di saat yang sama, kekuatan roh Kiao Sui juga mengalir ke tubuh Muyu. Kekuatan roh birunya sangat lembut. Itu mampu membantu Muyu menyembuhkan luka di meridiannya. Pada saat yang sama, itu juga mengalir ke tulang punggung Muyu. Aura dingin menyelimuti tulang Muyu, mengurangi rasa sakitnya. Dia sangat menyukai aura Kiao Sui. Kekuatan roh Kiao Sui seperti alami baginya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Itu membuatnya merasa sangat nyaman. 714. Muyu perlahan bangun. Dia menggeliat dengan malas. Kemudian, dia terkejut saat mengetahui bahwa tulang punggungnya yang patah telah sembuh. Baru kemudian, dia ingat bahwa dia sedang berkultivasi dengan Kiao Sui. Dia buru-buru melihat sekeliling dan menemukan bahwa Kiao Sui sudah duduk tegak dan menatapnya dengan tatapan penuh arti di matanya. Muyu merasa merinding karena tatapan Kiao Sui. Dia terkeke dan bertanya, tadi kita tidak melakukan apapun, kan? Apakah kamu ingin kami melakukan sesuatu? Kiao Sui bertanya dengan senyuman yang bukan senyuman. Tidak, tidak. Lebih baik kita tidak melakukan apapun. Muyu dengan cepat berkata, meskipun dia menyukai perasaan itu, tatapan Kiao Sui menjadi aneh setelah apa yang mereka lakukan terakhir kali. Jadi, dia tidak mau mengungkitnya. Jangan lakukan apapun. Kiao Sui mengangkat alisnya. Muyu dengan canggung menggaruk kepalanya dan berkata, baiklah, memang benar kami tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Jangan terlalu memikirkannya. Tidak ada yang terjadi di antara kita. Kiao Sui memeluk Sui kecil dalam pelukannya. Ying Yu juga mengepakkan sayapnya di bahunya. Oh, begitu. Kamu terdengar sedikit menyesal. Ayo cepat hentikan Jepang. Muyu dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Dia menyadari bahwa nada suara Kiao Sui terdengar aneh setiap kali dia berbicara dengannya. Itu membuat Muyu merasa semua yang dia katakan salah. Momong-momong, sudah berapa lama kita berkultivasi? Muyu bertanya. Delapan jam. Longteng menjawab dengan malas. Delapan jam. Muyu berdiri karena terkejut. Dia meregangkan tubuhnya. Saat ini, lukanya sudah sembuh. Awalnya, Muyu memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan empat hingga lima hari untuk pulih dari serangan telapak tangan dari tahap melewati kesengsaraan Long Sing Yun. Dia tidak menyangka bahwa dia hanya menghabiskan delapan jam berkultivasi dengan Kiao Sui. Begini, tidak ada salahnya kita berdua berkultivasi bersama, kan? Muyu menyeringai. Namun ketika dia melihat ekspresi Kiao Sui, dia segera terbatuk dan berkata, ayo cepat tinggalkan tempat ini untuk melawan Jepang. Bodoh. Kiao Sui berkata dengan acuh tak acuh dan meninggalkan bagian atas kandang. Saat mendekati sangkar yang telah dilemparkan dengan teknik formasi Zeti Nirvana, seseorang memerlukan waktu yang tepat untuk melakukannya. Namun, tidak ada batasan untuk keluar. Bodoh. Kapan saya berhenti? Muyu bergumam. Dragon Finn telah melompat ke bahunya dan meninggalkan bagian atas sangkar, terbang menuju pintu keluar. Di luar pagoda penyegel Yao, masih banyak jiwa yang menunggu. Di antaranya adalah jiwa manusia dan setan. Mereka semua memiliki tujuan berbeda. Sudah beberapa hari sejak mereka meninggalkan Menara Iblis Penekan, tapi belum ada yang keluar. Mereka tidak tahu seperti apa situasi di dalamnya. Helian Kong telah memperhatikan situasi seluruh pagoda penakluk Iblis. Setelah domain pagoda penakluk Iblis dihilangkan, segel di Pulau Iblis akan dilepas, dan mereka akan dibebaskan. Setelah seseorang meninggal, sangat sulit bagi jiwanya untuk mempertahankan kesadarannya. Helian Kong dan yang lainnya hanya dapat mempertahankan kesadaran mereka karena wilayah kekuasaan Master Daois Suan Jisi. Ketika domain pagoda penakluk Iblis kehilangan efeknya, kesadaran Helian Kong dan yang lainnya secara bertahap akan menghilang. Helian Kong tidak tahu kemana jiwa mereka akan melayang dan kemana mereka akan kembali. Jika memungkinkan, saya sangat berharap untuk kembali ke dunia budidaya untuk melihat-lihat dan kemudian dengan tenang menyambut kematian. Helian Kong selalu memikirkan hal ini di dalam hatinya. Kematian tidak menakutkan baginya. Namun, dia tahu bahwa dunia budidaya saat ini telah berubah. Bahkan jika dia kembali, tidak ada yang akan mengenalinya. Rekan-rekan Daoisnya di masa lalu telah binasa. Tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari aturan waktu. Dia menaruh semua harapannya pada Muyu, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa agak tidak nyaman hari ini, seolah-olah sesuatu akan terjadi. Helian Kong melirik ke arah Gui Yezi di dekatnya, yang memiliki ekspresi tenang dan berpikir, seharusnya tidak terjadi apa-apa. Setelah domain Master Daois Suan Jisi menghilang, saya memiliki alat jiwa untuk melindungi kesadaran saya. Saya harus bisa tinggal di sini selama dua jam lagi. Dua jam ini seharusnya cukup untuk melindungi Muyu dari Pulau Iblis dan mencegahnya disakiti oleh orang-orang dari Gerbang Ngeraka. Helian Kong mengerti apa artinya ketika domain pagoda penakluk Iblis dihapus. Semua jiwa akan dibebaskan. Namun, ini berarti Muyu harus menghadapi langsung orang-orang dari Gerbang Ngeraka, yang dipimpin oleh Gui Ye Ming dan yang lainnya. Dengan budidaya Muyu, itu lebih buruk daripada pertanda baik. Karena itu, dia tahu bahwa dia harus memastikan tidak ada yang salah sebelum dia dibebaskan. Namun, ketika dia melihat orang-orang dari Gerbang Ngeraka, Helian Kong merasakan gelombang keraguan. Pada saat ini, pintu masuk pagoda penakluk Iblis tiba-tiba bergetar. Fluktuasi sederhana datang dari Demon Subduing Pagoda. Riak muncul di pintu masuk pagoda penakluk Iblis, dan cahaya warna-warni berkedip-kedip. Kemudian, dua sosok perlahan keluar dari pagoda penakluk Iblis. Helian Kong memandang pintu masuk pagoda penakluk Iblis dengan antisipasi. Dia berharap yang keluar adalah Muyu dan Kiao Sui. Namun, dia mengerutkan kening karena orang pertama yang keluar sebenarnya adalah seseorang dari Gerbang Ngeraka. Gui Leopard adalah orang pertama yang keluar dari pagoda penakluk Iblis. Dia melirik jiwa-jiwa di pulau itu dan senyuman aneh muncul di wajahnya. Berdiri di samping Gui Leopard adalah Gui Sivei. Tubuh Gui Sivei sangat aneh. Kepalanya tampak seperti terkorosi oleh sesuatu. Dagingnya hancur parah, dan tubuhnya terbuat dari kabut hantu yang tebal. Entah kenapa, Helian Kong merasakan perasaan tidak enak di hatinya saat melihat Gui menghargai nyawanya. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang dari Gerbang Ngeraka memiliki metode kultivasi yang aneh. Aura Gui Sivei telah melampaui pemahamannya tentang orang-orang dari Gerbang Ngeraka. Dalam kesannya, tidak ada seorang pun dari Gerbang Ngeraka yang memiliki aura seperti itu. Jika aura Gui Sivei membuat Gui Sivei merasa tidak nyaman, maka ketika orang lain keluar dari belakang Gui Sivei, semua jiwa merasakan gelombang ketakutan. Orang itu memancarkan kekuatan jiwa yang kuat yang membuat semua jiwa merasakan gelombang tekanan. Orang terakhir yang keluar adalah Long Sinyun yang memiliki jiwa iblis alam darah dan memiliki Raja Iblis Laut. Bagaimana ini mungkin? Helian Kong membuka matanya lebar-lebar. Budidaya tahap melewati kesengsaraan Long Sinyun mengejutkannya. Sebelum memasuki pagoda penakluk iblis, dia telah memastikan bahwa tidak ada kultifator tahap melewati kesengsaraan yang memasuki pagoda penakluk iblis. Namun, pagoda penakluk iblis yang keluar sekarang memiliki budidaya tahap melewati kesengsaraan. Saudara Helian, apa yang terjadi? Mengapa ada seorang penggarap tahap kesengsaraan di antara pagoda penakluk iblis? Mu Mengfei melayang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tidak hanya itu, pagoda penakluk iblis ini sepertinya memiliki aura orang-orang dari gerbang neraka. Helian Kong juga tidak yakin. Hanya tujuh pagoda penakluk iblis yang masuk. Meskipun dia tidak tahu nama Long Sinyun, dia memiliki kesan tertentu padanya. Sebelum masuk, dia ingat dengan jelas bahwa budidaya Long Sinyun hanya pada tahap pemutusan roh. Mungkinkah setelah memasuki pagoda penakluk iblis, Long Sinyun dari pagoda penakluk iblis memperoleh warisan dari imortal Suan Jizi dan menjadi pemenang terbesar. Namun budidayanya tiba-tiba meningkat dari tahap pemutusan roh ke tahap melewati kesengsaraan. Ini terlalu tidak masuk akal. Tidak hanya Helian Kong, Mu Mengfei, dan jiwa manusia lainnya yang sangat terkejut, bahkan jiwa pagoda penakluk iblis pun sangat terkejut. Setelah Long Sinyun keluar, dia tidak mengikuti Gui Si Fei dan Ghost Leopard. Sebaliknya, dia berjalan menuju pagoda penakluk iblis tanpa ekspresi. Jiwa pagoda penakluk iblis telah mendekatinya. Jiwa pagoda penakluk setan banteng berada di garis depan. Ketika dia melihat perubahan drastis pada Long Sinyun, dia langsung bertanya dengan heran, Sinyun, kamu mendapatkan semua warisan dari imortal Suan Jizi. Bagaimana kultifasi Anda meningkat begitu cepat? Long Sinyun perlahan mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi cahaya merah suram. Pagoda penakluk setan banteng sedikit terkejut. Meskipun dia telah hidup tanpa rasa takut yang tidak dapat dijelaskan. Pada titik tertentu, kesadarannya bahkan mulai goyah. Bibir Long Sinyun sedikit melengkung. Dia berkata dengan dingin, Pagoda penakluk setan banteng senior, maukah Anda pagoda penakluk setan melakukan sesuatu untuk Raja Setan Laut? Raja Iblis Banteng kembali sadar. Hatinya sedang kacau. Ketika dia masih hidup, dia adalah seekor banteng laut di tahap kesengsaraan. Bahkan setelah kematiannya, budidayanya tetap dipertahankan karena wilayah pagoda penekan Yao. Namun, saat menghadapi Long Sinyun, yang baru saja mencapai tahap kesengsaraan, dia bahkan tidak bisa mempertahankan kesadarannya. Sebagai anggota Pagoda penakluk Iblis, alangkah baiknya jika Long Sinyun bisa mendapatkan warisan dari Immortal Suan Jizi. Namun, Pagoda penakluk setan banteng bukanlah orang bodoh. Dia pernah melihat Immortal Suan Jizi sebelumnya. Aura Immortal Suan Jizi sangat luas dan perkasa, penuh dengan kebenaran. Tidak mungkin dia menjadi sejahat Long Sinyun. Ekspresi gembira dari Pagoda penakluk setan banteng menjadi sangat serius. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Sinyun, ada apa dengan goski di tubuhmu? Pagoda penakluk setan banteng senior, kamu belum menjawab pertanyaanku. Maukah kamu melakukan sesuatu untuk Raja Iblis Laut? Long Sinyun tidak menjawab pertanyaan Pagoda penakluk setan banteng. Sebaliknya, dia menanyakan pertanyaan yang sangat aneh. Tentu saja, kita semua adalah rakyat Raja Iblis Laut. Kami akan melakukan apa saja demi Raja Iblis Laut. Pagoda penakluk setan banteng berkata tanpa ragu-ragu. Bahkan jika itu berarti kematian, Long Sinyun menunjukkan senyuman aneh. Kematian, kami tidak takut mati, kami sudah mati satu kali. Pagoda penakluk setan banteng mengerutkan kening. Samar-samar dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Mati sekali saja tidak cukup. Aku ingin kau mengorbankan dirimu lagi demi Raja Iblis Laut. Korbankan jiwamu untukku, Long Sinyun berkata dengan dingin. Korbankan jiwa kita, apa maksudmu? Pagoda penakluk setan banteng berteriak dengan tegas. Namun, Long Sinyun sudah mulai bergerak. Goski melonjak keluar dari tubuhnya dan langsung menyelimuti pagoda penakluk setan banteng. Pagoda penakluk setan banteng bereaksi dengan cepat. Kekuatan jiwanya langsung menutupi seluruh tubuhnya dalam upaya untuk memblokir serangan Long Sinyun. Namun, dia tidak menyangka jiwanya tiba-tiba berhenti. Semua kekuatan jiwanya menghilang tanpa sadar dan dimakan oleh Goski Long Sinyun. Pagoda penakluk setan banteng merasa tidak berdaya. Long Sinyun, apa yang kamu lakukan padaku? Pagoda penakluk setan banteng meraung. Jiwanya sepertinya berada di luar kendalinya. Dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya. Namun, pagoda penakluk setan banteng tidak mendapat jawaban dari Long Sinyun. Tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi cahaya putih dan ditangkap oleh Long Sinyun. Puff! Dia meledak menjadi gumpalan asap dan menghilang ke dalam lubang Long Sinyun. Pagoda penundukan setan banteng. Long Sinyun, kamu membunuh pagoda penakluk setan banteng. Pemimpin ras shifter lainnya, kura-kura roh tombak emas menyerang Long Sinyun. Kura-kura roh tombak emas ini juga berada dalam tahap kesengsaraan ketika dia masih hidup. Dia dan pagoda penakluk setan banteng adalah saudara selama lebih dari 5.000 tahun. Melihat temannya mati di tangan Long Sinyun, dia sangat marah dan langsung menyerang Long Sinyun. Long Sinyun melirik kura-kura roh tombak emas dengan acuh-ta'acuh dan mencibir. Goski melonjak lagi. Sebelum kura-kura roh tombak emas bisa menghubunginya, ia berhenti di udara dan merentangkan Namun, di depan pagoda penakluk iblis alam darah, ia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Meledak, suara Long Sinyun terdengar seperti dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Namun, itu terdengar seperti bisikan setan kepada seluruh jiwa. 715 Dalam sekejap mata, Long Sinyun telah membunuh jiwa dua monster yang juga berada di tahap melewati kesengsaraan. Ini tidak hanya mengejutkan jiwa semua monster, tapi juga jiwa seluruh manusia. Meskipun jiwa-jiwa di pulau iblis tidak lagi memiliki tubuh, mereka masih mempertahankan budidaya mereka ketika mereka masih hidup. Helian Kong dan yang lainnya cukup akrab dengan dua jiwa kuat dari klan iblis, Raja Iblis Banteng dan penyuruh tombak emas, dan mereka sangat takut pada mereka. Tapi siapa sangka Long Sinyun, anggota klan Yao, akan melakukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Panjang Sinyun, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu pengkhianat klan Yao. Setelah Raja Iblis Banteng dan kura-kura roh tombak emas terbunuh, tidak ada anggota klan Yao yang berani mendekati Long Sinyun. Sebaliknya, mereka mulai bertarung dari jauh. Banyak anggota klan Yao yang impulsif menghentikan langkah mereka ketika mereka melihat kura-kura roh tombak emas dibunuh oleh Long Sinyun. Apa yang telah terjadi? Apakah Long Sinyun mengkhianati klan Yao? Mu Mengfei bertanya dengan suara yang dalam. Meskipun mereka telah hidup sebagai jiwa selama bertahun-tahun, mereka belum pernah menghadapi situasi aneh seperti ini. Jiwa-jiwa di Pulau Iblis dilindungi oleh pagoda penyegel Iblis. Mengapa Long Sinyun mampu membunuh jiwa-jiwa ini? Helian Kong juga tidak mengerti apa yang terjadi. Semua orang lengah dan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Mereka telah melawan Raja Iblis Banteng dan kura-kura roh tombak emas di Pulau Iblis selama lebih dari 5.000 tahun. Mereka sangat mengenal satu sama lain dan memahami betapa kuatnya satu sama lain. Awalnya, Long Sinyun membunuh seniornya harus menjadi sesuatu yang patut dirayakan bagi manusia. Namun, kegelisahan Helian Kong semakin kuat. Dia tiba-tiba menoleh ke arah Gui Siming dan Gui Leopard, yang baru saja keluar dari pagoda penyegel Iblis. Dia menemukan bahwa Gui Siming dan Gui Leopard sedang menatap semua jiwa dengan keserakahan dan keinginan di mata mereka. Pada saat ini, Gui Yeming, yang memiliki dendam dengan Helian Kong, juga mengangkat kepalanya dan dengan dingin menatap tatapan Gui Yeming. Kamu juga tidak bisa melarikan diri. Bibir Gui Yeming bergerak dan dengan lembut mengucapkan beberapa kata ini. Beberapa kata ini sepertinya dipenuhi dengan semacam kekuatan aneh dan benar-benar meledak di telinga Helian Kong seperti guntur. Helian Kong memandang Gui Yeming dengan kaget. Dalam hal kultivasi, dia tidak takut pada Gui Yeming, tetapi ketika Gui Yeming mengucapkan beberapa kata ini, Helian Kong merasa panik. Pada saat yang sama, suara berbisa Long Sinyun perlahan menenggelamkan suara semua jiwa dan menarik perhatian mereka. Merupakan kehormatan bagi seluruh jiwamu untuk menjadi pengorbanan bagi jiwa iblis alam darah. Long Sinyun tertawa. Jiwa setan. Sebuah ingatan tertentu di lubuk hati Helian Kong terpicu. Dia samar-samar ingat bahwa gerbang neraka memiliki seni hantu yang sangat kejam. Itu bisa membunuh ribuan orang dan binatang, menghaluskan tulang dan mengorbankan jiwa untuk menciptakan jiwa iblis dan boneka iblis. Selama tujuh hari, ia bisa mengendalikan kerangka atau jiwa apapun. Seni hantu ini sangat kejam. Ketika Helian Kong masih hidup, dunia budidaya secara kolektif menekan gerbang neraka, hampir memaksa penduduk gerbang neraka ke titik kehancuran. Untuk meredakan kemarahan publik, gerbang neraka terpaksa menghancurkan teknik ini dan tidak pernah menggunakannya lagi. Tapi Helian Kong tidak pernah membayangkan bahwa Long Sinyun akan menjadi tuan rumah jiwa iblis. Gui Yuzi, kamu berani menyempurnakan seni hantu yang begitu kejam lagi. Apakah kamu tidak takut dunia budidaya akan bergandengan tangan untuk menghancurkan sektemu? Helian Kong meraung. Di pulau iblis terpencil ini, bagaimana sekte lain di dunia budidaya bisa mengetahuinya? Gui Yezi tertawa sinis. Gui Yeming perlahan berjalan menuju Helian Kong. Ku bilang, aku pasti akan membalas perbuatanmu. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Helian Kong mengulurkan tangannya, dan kekuatan jiwa yang kuat melonjak dari tubuhnya saat dia meraih Gui Yeming. Situasi saat ini tidak optimis. Jika dia bisa membunuh Gui Yeming, itu akan menjadi hal yang sangat bagus. Namun, sosok Long Sinyun muncul di samping Gui Yeming seperti hantu. Cahaya merah darah muncul dari tubuhnya, dan kekuatan jiwa Helian Kong yang kuat tiba-tiba menghilang seperti salju yang mencair. Seluruh jiwa Helian Kong sepertinya dicengkeram oleh kekuatan tak kasat mata, dan dia tidak bisa bergerak lagi. Anda. Helian Kong sangat marah. Energi darah di tubuh Long Sinyun membuatnya merasakan rasa hormat yang tak terlukiskan. Itu membuatnya ingin berlutut dan tunduk. Helian Kong, aku akan membalas perbuatanmu padaku. Gui Yeming mengulurkan tangan dan mengambil seutas energi darah dari tubuh Long Sinyun. Helian Kong tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Seluruh jiwanya terasa seperti terkoyak. Meskipun dia kuat, dia tidak bisa menahan tangis kesakitan. Gui Yeming melambaikan tangannya lagi, dan Helian Kong mau tidak mau terbang menuju Gui Yeming. Gui Yeming mencengkeram lehernya. Kamu telah membantu Mu Yu berkali-kali, dan kamu telah mengganggu rencanaku. Kamu ingin bebas. Itu tidak mungkin. Aku akan menyempurnakanmu menjadi pelayan hantuku, dan kamu tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Gui Yeming berkata dengan penuh kebencian. Rantai hitam muncul di tangan Gui Yeming. Rantai itu seperti dua ular berbisa, dan menembus jiwa Helian Kong melalui tulang belikatnya. Helian Kong mengerang kesakitan lagi, dan seluruh tubuhnya gemetar. Aku seharusnya membunuhmu saat kamu sampai di darat. Helian Kong mengertakkan gigi dan berkata, Sudah terlambat untuk menyesal. Berlututlah. Gui Yeming berteriak. Helian Kong merasa jiwanya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Kakinya ditekuk, dan dia berlutut di tanah. Gui Yeming, apa yang kamu lakukan? Mu Mengfei berteriak, tapi dia tidak berani bergerak maju. Kultifasi Helian Kong lebih tinggi dari miliknya, dan jika dia tidak bisa melawan, dia juga tidak bisa. Gui Yeming menatap dingin ke jiwa-jiwa lain yang sudah terkejut, dan berkata dengan dingin, Aku akan memberimu jiwa-jiwa pilihan. Kamu bisa dimangsa dengan kedua iblis itu, atau kamu bisa dengan patuh memasuki sembilan pitah hantu iblisku. Pitah hantu berwarna merah darah keluar dari tubuh Gui Yeming. Begitu pitah hantu keluar, darah Long Sinyun tersedot ke dalam pitah hantu seolah-olah sedang dipanggil. Jeritan keluar dari streamer hantu. Dimakan, itu rilis, bukan, Mu Mengfei tiba-tiba berkata. Segera setelah dia selesai berbicara, jiwa-jiwa yang ingin mencari pelepasan tiba-tiba menyadari. Bagi orang-orang yang sudah mati satu kali, mati lagi adalah pelepasan yang sebenarnya. Sebelum kita dibebaskan, kita harus membunuh semua orang di gerbang neraka. Jiwa parubaya di belakang Mu Mengfei berteriak. Jiwa manusia yang ingin mencari pembebasan semuanya meraum dengan niat membunuh, dan mereka langsung menyerang Gui Yeming. Namun, Long Sinyun hanya mendengus dingin. Energi darah melonjak lagi, dan semua jiwa membeku di udara. Aku hampir lupa, mengancamu jiwa-jiwa tidak ada gunanya. Sepertinya saya harus melakukannya sendiri. Gui Yeming menggelengkan kepalanya. Sembilan Viengostreamer mengeluarkan aura yang mengejutkan. Aura ini terus-menerus menerima kekuatan dari jiwa iblis alam darah di tubuh Long Sinyun. Kekuatan jiwa iblis alam darah bisa bersembunyi dari domen formasi pagoda penyegel yao. Orang-orang di gerbang neraka menggunakannya untuk menolak perlindungan yang ditinggalkan oleh Master Daois Suan Jisi. Sembilan pitah hantu iblis melepaskan kekuatan hisap yang tak tertahankan, dan semua jiwa di pulau itu tersedot ke dalamnya. Gui Yeming, semua ini adalah bagian dari rencanamu. Helian Kong bertanya dengan gigi terkatuk. Gui Yeming tersenyum tipis. Menurutmu mengapa aku terjebak di pulau ini bersamamu selama lima ribu tahun? Helian Kong sepertinya memikirkan sesuatu. Saat dia hendak melanjutkan pertanyaan, kekuatan sembilan pitah hantu iblis bekerja pada tubuhnya, menyebabkan dia mengerang kesakitan lagi. Rasa sakit seperti itu datang dari jiwanya. Bahkan Helian Kong tidak dapat menahannya. Ada puluhan ribu jiwa di pulau itu. Sembilan Viengo Streamer bertahan selama satu jam penuh sebelum semua jiwa tersedot ke dalamnya. Bagi orang-orang di gerbang neraka, jiwa-jiwa ini sangatlah kuat. Gui Yeming tidak tega membunuh mereka secara langsung. Adapun Long Sinyun membunuh Raja Iblis Banteng dan penyuruh tombak emas, itu hanya karena jiwa iblis alam darah di tubuh Long Sinyun tidak cukup stabil. Dia membutuhkan dua jiwa yang kuat untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Pulau iblis awalnya dipenuhi dengan jiwa, tetapi hanya dalam waktu setengah jam, pulau itu menjadi kosong. Hanya tulang dan alat jiwa yang tersisa berserakan di tanah. Selain Gui Yeming, Gui Siming, Gui Leopard, dan Long Sinyun, hanya tersisa empat jiwa, Gui Yeming, Helian Kong, Bohong, dan Mumeng Fei. Bohong bukanlah jiwa yang ingin dibebaskan. Saat ini, wajahnya sangat pucat. Dia tidak menyangka Gui Yeming akan melakukan hal seperti itu, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia dan Mumeng Fei terikat rat oleh rantai, tetapi mereka tidak menderita rasa sakit sebanyak Helian Kong. Helian Kong, kamu tidak menyangka hari ini akan tiba, kan? Gui Yeming tersenyum tipis. Kekuatan jiwa di tubuh Helian Kong terus-menerus disedot. Kedua rantai itu memasuki jiwanya, sepertinya membuatnya sangat kesakitan. Dia berlutut di tanah, gemetar tak terkendali, tapi wajahnya masih dipenuhi tekat pantang menyerah. Bunuh aku jika kamu bisa, Helian Kong berkata dengan marah. Membunuhmu, jika bukan karena pembatasan jiwa iblis alam darah dan jiwa iblis alam darah, Anda akan dibebaskan saat Anda menginjakan kaki di pulau iblis. Sayang sekali, jika kamu tidak membantu Muyu, mungkin aku benar-benar akan membebaskanmu. Tapi sekarang, aku akan membuatmu memohon kematian. Gui Yeming memandang Helian Kong dengan puas. Saat itu, dia yang sombong telah ditampar ke tanah oleh Helian Kong. Dia masih merenungkan penghinaan dari tamparan itu. Sekarang, dia akhirnya bisa membalas tamparan itu. Tuan hantu, ada kegunaan lain dari Helian Kong. Dengan kepribadian Muyu, dia pasti akan datang untuk menyelamatkannya. Ketika saatnya tiba, kita bisa memaksanya untuk menyerahkan kepulangan penyeberangan jiwa, kata Gui Siming dengan hormat. Kemudian, dia menggunakan teknik rahasia untuk diam-diam memberi tahu Gui Yeming dan Gui Yeming apa yang terjadi di pagoda penyegel Yao. Apakah begitu? Gui Yeming mengangguk sambil berpikir. Bocah itu tidak bisa melarikan diri. Sekarang kita telah mendapatkan tubuh Raja Iblis Laut dan mengumpulkan semua jiwa di pulau iblis. Kita telah mencapai setengah dari tujuan kita. Selama kita menunggu Muyu meninggalkan pagoda penyegel Yao, membunuhnya, dan mendapatkan kepulangan penyeberangan jiwa, itu akan menjadi perjalanan yang sempurna ke laut. Gui Yeming tertawa kejam. Tapi Muyu masih bersembunyi di pagoda penyegel Yao, dan sebagian besar teknik pagoda penyegel Yao adalah formasi. Muyu juga ahli formasi, jadi dia mahir dalam semua jenis formasi. Tekniknya adalah kutukan bagi kita. Orang-orang dari gerbang neraka, jadi menghadapinya akan merepotkan. Kami telah kehilangan tiga orang dalam perjalanan ini, dan dia bahkan mengambil salah satu batu dewa bulan kami. Gui Ximing berkata dengan suara rendah. Awalnya, Gui Ximing berencana untuk pergi langsung ke lantai 39 tempat klan bulan di penjara dan mencetak gambar dewa bulan di batu dewa bulan. Namun kemudian, dia mempertimbangkan batas waktu dari jiwa iblis alam darah dan boneka iblis alam darah, jadi dia memilih untuk meninggalkan pagoda penyegel Yao. Gui Yeming mengusap dagunya, dan matanya bersinar dingin. Dia tidak bisa bersembunyi di pagoda penyegel Yao selamanya. Jangan lupa, tanpa batasan bajingan tua itu, aku bisa memasuki pagoda penyegel Yao sekarang. Sebelum mereka berpura-pura ramah, Gui Yeming menolak memasuki pagoda penyegel Yao karena keberatan Helian Kong. Tapi sekarang Long Ximing telah menggunakan jiwa iblis alam darah untuk mengendalikan Helian Kong, Gui Yeming tidak ragu memasuki pagoda penyegel Yao. Benar, ada satu hal lagi yang hampir kita lupakan. Kita harus merepotkan pangeran kecil dinasti Naga Azure, tiba-tiba Gui Yeming berkata. Long Ximing buru-buru menundukkan kepalanya dengan hormat. Tuan, jika ada yang Anda butuhkan, jangan ragu untuk bertanya. Saya akan melakukan apa saja untuk membantu. Bahkan jika aku harus mati sepuluh ribu kali, kata-katamu sudah lebih dari cukup. Gui Yeming mengungkapkan senyuman licik. Jantung Long Ximing berdetak kencang. Tuan, apa maksudmu? 716. Kembalikan ke pemilik sahnya. Wajah Long Ximing tiba-tiba berubah. Dia mendongat dan berkata dengan cemas, saya tidak mengerti maksud Anda. Mengembalikannya ke pemilik sah berarti kamu harus mengembalikan tubuh Raja Sirene dan jiwa iblis alam darah kepadaku. Gui Yezi menjelaskan dengan sabar. Tapi bukankah kamu mengatakan bahwa selama aku membantumu menaklukkan semua jiwa di pulau itu, kamu akan membiarkan aku hidup. Hati Long Ximing penuh dengan kebencian, tetapi ketika dia memikirkan sutra jiwa darah di jiwanya, dia hanya bisa berpura-pura menjadi sangat rendah hati. Dia bersumpah ketika dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dia akan membunuh semua orang dari gerbang neraka. Tapi Muyu sudah memperingatkannya bahwa perkataan orang-orang dari gerbang neraka tidak bisa dipercaya. Aku bilang aku akan membiarkanmu hidup, tapi aku tidak mengatakan bagaimana kamu akan hidup. Gui Yezi tertawa sinis. Long Ximing sudah mengerti bahwa dia sedang dimanfaatkan. Dia berteriak dengan marah, kamu ingin menarik kembali kata-katamu. Kamu salah. Jiwa iblis alam darah hanya dapat dikendalikan selama tujuh hari di tubuhmu, tetapi berbeda di tubuhku. Menurut Anda mengapa saya rela terjebak di pulau ini selama lima ribu tahun? Ekspresi wajah Gui Yezi berubah tak terduga. Kamu, kamu sengaja terjebak di pulau itu. Long Ximing terkejut. Hanya melalui cara inilah aku bisa bertahan hidup, dan aku juga bisa mempelajari cara memperbaiki kelemahan jiwa iblis domain darah. Aku punya ide yang lebih baik untuk membiarkanku hidup selamanya, dan itu adalah dengan meminjam tubuh abadi Raja Iblis Laut untuk terlahir kembali. Mata Gui Yezi menunjukkan fanatisme yang tiada taraf saat mengatakan ini. Sayangnya, tindakan Gui Yezi membuatku sangat tidak puas. Aku sebenarnya menggunakan Raja Siren dan jiwa iblis alam darah padamu. Maafkan saya, guru. Gui Yezi dengan rendah hati membungkuk. Tidak apa-apa. Kamu melakukan ini setidaknya biarkan aku memastikan satu hal. Rencanaku untuk mencuri tubuh abadi Raja Siren tidak ada celah. Sekarang saatnya aku dilahirkan kembali. Gui Yezi memandangi tubuh Long Sing Yun dengan kepuasan seolah-olah dia sedang melihat sebuah karya seni yang sempurna. Long Sing Yun berkata dengan marah, Yang hidup pasti aku. Ki Dara kembali keluar dari tubuh Long Sing Yun dan membungkus seluruh tubuhnya. Dia sudah mundur dan bergegas menuju pinggiran pulau, ingin pergi. Dengan kecepatan tahap crossing kesengsaraannya, melintasi seluruh pulau iblis hanya dalam sekejap mata. Selain itu, karena dia memiliki jiwa iblis domain darah, dia dapat menerobos domain formasi Master Daoist Suan Jizi dan meninggalkan pulau iblis. Tapi sebelum dia bisa pergi jauh, dia tiba-tiba menjerit menyayat hati. Seluruh tubuhnya jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di tanah. Tubuh Long Sing Yun ditutupi dengan garis merah tipis. Garis merah inilah yang menyebabkan dia sangat kesakitan hingga dia meringkuk seperti bola. Sutra jiwa darah adalah sesuatu yang dapat mengikat jiwa seseorang. Gui Cherishing Life telah mempersiapkan segalanya. Tidak mungkin dia akan memberikan sesuatu yang sama pentingnya dengan domain jiwa darah kepada Long Sing Yun. Aku mohon, biarkan aku hidup, biarkan aku hidup. Long Sing Yun berteriak kesakitan. Wajahnya berkerut kesakitan. Rasa sakit di jiwanya sungguh menyiksa. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang pengecut sepertimu. Gui Yezi menggelengkan kepalanya dan melayang ke sisi Long Sing Yun. Dia mengulurkan tangannya dan meraih bagian atas kepala Long Sing Yun, dengan paksa menarik jiwa Long Sing Yun keluar dari tubuh Raja Sirene. Gui Yezi mengebor kepala Raja Sirene dan bergabung dengan Raja Sirene. Segera setelah itu, penampilan Raja Sirene berangsur-angsur berubah menjadi penampilan Gui Yezi. Gas hitam di tubuhnya melonjak dan berguling, menutupi seluruh tubuhnya. Cahaya hitam bersinar terang. Aura yang bahkan lebih menakutkan daripada aura Long Sing Yun melonjak. Seluruh pulau iblis tampak bergetar. Tubuh abadi benar-benar sempurna. Gui Yezi perlahan berdiri dari tanah. Dia mengepalkan tangannya dengan ekstasi. Merasakan kekuatan mengejutkan dari tinjunya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit dan mengaum. Gui Yezi menyerahkan seribu penguasa penenang laut kepada Gui Yezi. Begitu Gui Yezi menyentuhnya, penguasa merasakan tubuh Raja Sirene dan berubah menjadi cahaya putih, melindungi Gui Yezi. Goski menutupi langit saat Gui Yezi terbang ke langit. Penghalang yang menjebak semua jiwa tidak bisa menghentikannya sama sekali. Gui Yezi meninggalkan pulau iblis dan mencapai langit di atas pulau. Dia tiba-tiba berteriak. Air laut naik dari permukaan tanah dan ombaknya berubah menjadi puting beliung setebal puluhan meter. Mereka berkelok-kelok dan berputar, meledak di langit. Langit di atas pulau iblis berubah drastis. Awan gelap menutupi langit seolah langit akan runtuh. Guntur dan kilat saling terkait. Laut di sekitarnya seakan diaduk oleh seseorang, terombang ambing, bergulung dan bergetar. Selama aku punya sedikit waktu lagi, aku akan bisa mendapatkan semua budidaya Raja Sirene. Pada saat itu, aku akan menjadi makhluk abadi. Hahaha. Gui Yezi tertawa dengan kejam. Tawanya bagaikan guntur yang menggelegar, menyebabkan seluruh lautan berguncang dengan gelisah. Ombaknya telah mencapai ketinggian seratus meter, melonjak dengan ganas, menghantam pulau iblis. Suara deburan ombak di pulau itu memekakkan telinga, seperti banjir yang sangat deras. Senior, yang kita butuhkan sekarang adalah memindahkan jiwa ke hati. Gui Yeming membungkuk dan berkata di pulau itu, dia tidak memiliki kemampuan Gui Yezi dan tidak bisa langsung meninggalkan pulau. Gui Yezi dengan dingin melihat ke arah di mensiling pagoda di pulau itu. Gui Yeming, kamu dan aku akan memasuki pagoda bersama-sama. Kali ini, kita berdua secara pribadi akan pergi ke lantai 39 dan mencetak proyeksi Dewa Bulan di Batu Dewa Bulan. Setelah itu, kita akan menangkap bocah itu. Gui Yezi menghargai hidupnya. Kalian berdua tunggu di luar. Ingat, jangan biarkan Muyu melarikan diri. Adapun anggota klan iblis pengecut ini. Gui Yezi mengulurkan tangan dan meraih. Long Sing Yun melolong lagi saat seluruh jiwanya meledak, berubah menjadi ribuan gumpalan asap yang tersedot ke dalam tubuh Gui Yezi. Tidak perlu membuatnya tetap hidup. Suara Gui Yezi bergema lama sekali di atas pulau. Apa yang dilakukan Long Sing Yun terhadap anggota klannya sendiri pada akhirnya dikembalikan kepadanya, menjadi makanan bagi jiwa iblis alam darah. Muyu dan Kiaosue saat ini berada di lantai 28. Lantai ini adalah pagoda biasa. Mereka akan pergi ke lantai 39, tempat monster bertanduk bersayap daging di penjara. Muyu berpikir bahwa setelah Gui Siming meninggalkan lantai 99, dia akan pergi ke penjara monster bertanduk bersayap daging dan mencap bayangan Dewa Bulan. Dia menghitung waktunya, selama Gui Siming tinggal di lantai 39 selama satu jam, maka Muyu yakin bahwa dia bisa menyusulnya dan mencegah mereka meninggalkan pagoda Yao yang menekan. Saya terus merasa ada sesuatu yang salah. Muyu duduk di sudut dan berkata, mereka hanya perlu menunggu empat jam di lantai 28. Setelah melewati lantai 52, mereka akan dengan lancar mencapai penjara tempat monster bertanduk bersayap daging di penjara. Apa maksudmu ada sesuatu yang salah? Kiaosue bertanya. Apakah kamu baru saja merasakan getaran kecil itu? Muyu bertanya. Seperempat jam yang lalu, pagoda penyegel Yao mengeluarkan fluktuasi yang tidak terlihat. Itu menghilang dalam sekejap mata, tapi Muyu masih menangkapnya. Pagoda penyegel Yao adalah harta ajaib guru Daoisuan Jisi. Itu sangat kuat. Setelah Muyu masuk, tidak peduli seberapa sengitnya pertempuran mereka, itu tidak akan mempengaruhi pagoda penyegel Yao. Namun, fluktuasi yang dirasakan Muyu barusan lebih seperti pagoda penyegel Yao mengalami semacam serangan. Kiaosue menggelengkan kepalanya. Getaran. Tidak ada apa-apa. Hati Muyu sedang kacau. Dia sekarang sangat mengkhawatirkan keselamatan Helian Kong dan jiwa lainnya. Dia tidak khawatir Helian Kong dan jiwa-jiwa lainnya akan mati, tetapi dia khawatir mereka akan dikendalikan oleh jiwa iblis alam darah dan jatuh ke dalam kutukan abadi. Helian Kong dan jiwa-jiwa lainnya selalu ingin bebas. Muyu paling takut mereka tidak akan bisa bebas dan sekali lagi akan jatuh ke lautan penderitaan yang tak terbatas. Jiwa iblis alam darah adalah sesuatu yang digunakan oleh orang-orang di gerbang neraka untuk menangani jiwa. Mengapa kita tidak meninggalkan pagoda penyegel Yao terlebih dahulu dan memeriksa situasi di luar? Kita juga bisa melihat apakah senior Helian Kong punya cara untuk menghentikan jiwa iblis alam darah, kata Muyu. Bukankah kamu bilang kita harus melewati lantai 39 untuk menuju lantai pertama? Ini baru saja menuju lantai 39, kata Kiao Sui. Aku terutama mengkhawatirkan satu hal. Jika kita mencapai lantai 39 dan bertemu Gui Si Ming dan yang lainnya, kita tidak akan bisa menghentikan mereka. Kita bahkan mungkin kehilangan nyawa jika kita tidak berhati-hati. Muyu menjelaskan. Dia hampir jatuh ke tangan tahap kesengsaraan Long Sing Yun. Jika mereka bertemu lagi, dia mungkin tidak akan seberuntung itu karena memiliki formasi rawa seberang pantai untuk melindunginya. Gui Si Ming berangkat delapan jam lebih awal darinya. Karena perubahan pintu keluar, rute mereka ke lantai 39 berbeda dari rute Muyu. Muyu menghitung bahwa delapan jam sebelumnya, akan lebih mudah bagi Gui Si Ming untuk mencapai lantai pertama daripada lantai 39. Dan delapan jam kemudian, akan lebih mudah baginya untuk mencapai lantai 60 dibandingkan lantai pertama. Lalu apa rencanamu? Kiao Sue bertanya, saat ini, semuanya terserah Muyu karena Muyu punya banyak cara untuk maju. Dia bisa merencanakan rute yang paling cocok. Muyu merenung sejenak dan berkata, lupakan saja. Jika Gui Si Ming sudah meninggalkan pagoda penyegel Yao, aku khawatir kita tidak akan bisa menghentikan apapun bahkan jika kita keluar. Mari kita lanjutkan ke 30 lantai 9. Dia menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi lantai 39 dan langsung menuju lantai pertama. Ini akan memakan waktu sekitar 6 jam. Pada saat itu, Gui Si Ming sudah meninggalkan pagoda penyegel Yao. Tapi kali ini, Muyu salah perhitungan. Gui Cherishing Life adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia mengubah rutenya di tengah jalan dan tidak pergi ke lantai 39. Sebaliknya, dia langsung keluar dari pagoda penyegel Yao dan membawa iblis alam darah bersamanya. Saat ini, situasi di pulau itu telah berubah. Semua jiwa telah ditundukkan. Gui Ye Ming dan Gui Ye Si, yang bahkan lebih menentang surga, telah memasuki pagoda penyegel Yao untuk menuju ke lantai 39. Lantai 39 adalah penjara Dewa Bulan. Rute mereka sama, tapi Muyu dan Kiaosue tidak tahu apa-apa tentang itu. Empat jam berlalu dengan cepat, dan lorong mulai berubah perlahan. Ayo pergi. Lantai berikutnya adalah lantai 52. Pintu keluar lainnya di lantai 52 terhubung ke penjara Dewa Bulan. Kita harus berhati-hati. Muyu berdiri dan berjalan menuju lorong. Kiaosue mengikuti di belakang Muyu dan memasuki lantai 52. Penjara Dewa Bulan memiliki dua lorong. Satu terhubung ke lantai 52 dan yang lainnya ke lantai 7. Saat ini, dua sosok hantu dengan budidaya mengerikan telah memasuki lantai 7. Mereka adalah Gui Ye Ming dan Gui Ye Si. Lantai selanjutnya adalah penjara Dewa Bulan, kan? Gui Ye Ming bertanya. Ya, makhluk-makhluk ras bulan ini sangat membantu rencana kita. Gui Ye Si mencibir dan berjalan menuju lorong. 717 Melangkah kembali ke penjara Dewa Bulan, Aura Suram sekali lagi menyerang Indra Muyu, menyebabkan dia merasa jijik. Di penjara yang gelap, ada puluhan ribu monster bertanduk bersayap daging yang ingin menyerang lapisan surgawi ketiga. Masing-masing dari mereka kuat dan terbunuh tanpa mengedipkan mata. Yang menggelikan adalah dunia kultifasi saat ini bahkan tidak mengetahui keberadaan monster-monster ini. Jika bukan karena orang-orang dari gerbang neraka ingin melepaskan monster bertanduk bersayap daging, Muyu tidak akan mau datang ke sini. Yang menyambutnya tetaplah sebuah penjara yang dibentuk oleh jeruji besi yang tertata rapi. Di balik jeruji besi terdapat makhluk-makhluk menjijikan dan jelek yang bersembunyi di kegelapan, berjuang di ambang kematian, menunggu hari yang akan datang. Penjara itu sangat besar, dan ada banyak jalan yang saling bersilangan. Di kedua sisi setiap jalan ada sangkar. Masih ada beberapa sinar cahaya lemah yang menyinari jalan setapak di penjara, memungkinkan orang untuk melihat jalan di depan. Melalui cahaya, Kiao Sui melihat penampakan monster bertanduk bersayap daging ini untuk pertama kalinya. Meskipun Muyu sudah menjelaskan penampilan mereka padanya, dia masih mengerutkan kening karena jijik. Monster bertanduk bersayap daging ini benar-benar jelek, dan tidak ada yang menyukainya. Beberapa monster bertanduk bersayap daging telah merapat di depan jeruji besi, mengatakan segala macam ancaman jahat. Kenapa kalian berdua manusia rendahan? Kenapa kalian tidak menjadi pelayan hantu di sini? Mata monster bertanduk bersayap biru berkedip dengan cahaya ganas saat menatap Muyu dan Kiao Sui. Kulit gadis kecil ini lembut dan lembut, rasanya enak. Monster bertanduk bersayap daging berwarna hijau menjulurkan kuku panjangnya yang kotor dan mencabut gigi kecilnya yang tajam, sambil tertawa dengan sangat kejam. Sudah lama sekali aku tidak makan daging manusia, nostalgia sekali. Manusia rendahan? Kenapa kamu tidak berlutut di depan klan dewa bulan yang perkasa? Monster bertanduk bersayap daging mengeluarkan tawa aneh saat mereka melihat ke arah Muyu dan Kiao Sui. Makhluk jelek ini memiliki rasa superioritas entah dari mana. Mereka selalu mengaku perkasa dan menyebut manusia rendahan, bertingkah sombong. Pada akhirnya, Sui kecil tidak tahan lagi dan mengutuk. Kalian sekelompok monster jelek, apalagi yang bisa kalian lakukan selain berteriak membabi buta. Saya sangat penasaran, apa yang biasanya anda andalkan untuk bertahan hidup terjebak di sini? Makan kotoran satu sama lain. Muyu dan Kiao Sui keduanya tertawa pelan, tapi kata-kata komandan kecil membuat monster bersayap daging itu semakin marah, dan dia mulai mengutuk dan mengancam lagi. Bajingan, binatang iblis kecil yang kotor berani menghina dewa bulan kita yang agung. Aku pasti akan membunuh kalian semua. Muyu telah mendengar segala macam ancaman terakhir kali dia masuk, jadi dia tidak peduli dan hanya menganggapnya sebagai kentut. Namun, Sui kecil tidak memilih kata-katanya dengan hati-hati dan mulai mengutuk balik. Sedikit tampan, pelankan suaramu. Jangan memarahiku. Mungkin Gui Zen Ming dan yang lainnya ada di dekatnya. Jangan biarkan mereka menemukan kita. Muyu mengangkat tangannya dan membuat dirinya dan Kiao Sui tidak terlihat sehingga binatang bersayap daging tidak dapat melihat mereka. Pada saat yang sama, dia menggunakan formasi penghubung hati angin-angin untuk menghubungkan semua orang. Dengan cara ini, jika mereka ingin berkomunikasi, mereka hanya perlu berpikir dalam hati. Dimanakah orang-orang dari gerbang neraka berada? Kiao Sui bertanya. Muyu menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu bagaimana orang-orang dari gerbang neraka mencap bayangan Dewa Bulan di Batu Dewa Bulan. Mungkin itu semacam upacara khusus. Dia harus memikirkan hal ini. Jika memungkinkan, dia harus menggagalkan rencana mereka. Setelah menggunakan formasi gaib, selama Muyu dan yang lainnya tidak menggunakan kekuatan spiritual mereka, mereka tidak akan memancarkan auranya. Setelah binatang bersayap daging kehilangan aura Muyu dan yang lainnya, mereka berhenti mengutuk dan seluruh penjara besar kembali sunyi. Meski dikatakan sepi, namun sebenarnya tidak sepi karena masih terdengar samar-samar suara lolongan dan dengkuran berbagai binatang bersayap daging di kejauhan, seolah-olah sedang mengadakan pesta. Suara seperti ini membuat Muyu merasa sedikit aneh. Dia ingat ketika pertama kali datang ke sini, binatang bersayap daging ini tidak begitu bersemangat. Mereka dengan hati-hati melewati lorong penjara, dengan hati-hati mendengarkan suara paling keras dari binatang bersayap daging di seluruh penjara, untuk menemukan pergerakan Gui Zen Ming dan yang lainnya. Namun, suara binatang bersayap daging tidak terkonsentrasi di satu tempat. Sebaliknya, mereka berteriak ke segala arah, yang sangat aneh. Apa yang dilakukan Gui Zen Ming dan yang lainnya di sini? Kiao Sui bertanya dengan bingung. Aku tidak tahu, ayo kita ke pintu keluar berikutnya dulu. Dengan cara ini, apapun yang terjadi, kita bisa kabur secepat mungkin. Meskipun Muyu tidak tahu arah, selama dia melewatinya sekali, dia akan mengingat jalannya. Oleh karena itu, dia tahu di mana pintu keluar selanjutnya. Saat mereka hendak berjalan ke tikungan berikutnya, tiba-tiba, fluktuasi yang sangat dahsyat datang dari depan, disertai dengan suara siulan yang tajam. Dalam suara siulan juga terdengar semacam suara nyanyian yang sulit. Mereka masih di sini. Ayo cepat dan lihat, kata Kiao Sui. Tunggu. Muyu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Meskipun fluktuasi hebat ini berasal dari tahap crossing kesengsaraan, Muyu merasakan bahwa fluktuasi ini bercampur dengan dua aura berbeda. Ini berarti ada dua penggarap tahap kesengsaraan melintasi di depan mereka. Kiao Sui mendengar analisis Muyu dan bertanya dengan heran, bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah Gui Zen Ming juga berhasil menembus tahap crossing kesengsaraan? Tidak, suara ini. Suara ini bukan Gui Zen Ming dan yang lainnya. Ini adalah Gui Ye Ming dan Gui Ye Zi. Muyu dengan hati-hati membedakan suara nyanyian di depan mereka dan merasa sangat terkejut. Dia mendengarkan dengan seksama beberapa saat dan memastikan bahwa itu adalah suara Gui Ye Zi dan Gui Ye Ming tanpa keraguan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Gui Ye Ming diblokir di luar oleh senior Helian Kong? Selain itu, pagoda penakluk iblis melarang roh pulau iblis masuk. Bagaimana Gui Ye Zi masuk? Kiao Sui juga secara samar-samar membedakan suara kedua orang itu. Hati Muyu tenggelam ke dasar. Saya khawatir kami salah. Gui Zen Ming tidak datang langsung ke level ini. Dia mungkin meninggalkan pagoda penakluk iblis dengan jiwa iblis alam darah. Kalau tidak salah, aku khawatir terjadi sesuatu di luar. Muyu mengepalkan tangannya. Budidaya Helian Kong sudah cukup untuk menghadapi Gui Ye Ming, sehingga Gui Ye Ming tidak bisa masuk. Sekarang Gui Ye Ming muncul di sini, itu berarti sesuatu telah terjadi pada senior Helian Kong. Lalu bagaimana dengan Gui Ye Zi? Apakah kamu lupa apa yang dikatakan Gui Ye Ming? Jiwa iblis alam darah pada awalnya dipersiapkan untuk Gui Ye Zi. Saya pikir Long Sing Yun harus mengembalikan tubuh Raja Goblin Laut dan jiwa iblis alam darah kepada pemilik sahnya. Mengapa orang-orang di gerbang neraka peduli dengan hidupnya? Muyu sama sekali tidak bersimpati dengan Long Sing Yun. Orang ini rakus hidup dan takut mati. Untuk bertahan hidup, dia bahkan tidak peduli dengan bangsanya sendiri. Ia bahkan tunduk kepada penduduk gerbang neraka dan menjadi alat bagi penduduk gerbang neraka. Akhir hidupnya pasti menyedihkan. Dia lebih mengkhawatirkan Helian Kong dan roh lainnya karena Raja Goblin Laut mengatakan bahwa jiwa iblis alam darah dapat mengendalikan semua roh. Helian Kong dan roh lainnya tidak bisa menghentikan jiwa iblis alam darah sama sekali. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Ayo kembali dan tinggalkan tempat ini. Muyu segera mengambil keputusan. Meskipun dia ingin tahu bagaimana Gui Yezi dan Gui Yeming berhasil mencap batu dewa bulan dengan sayap dan tanduk berdaging, dalam keadaan seperti ini, jika mereka ditemukan oleh dua orang tahap melewati kesengsaraan di gerbang neraka, mereka pasti akan mati. Kiaosue tidak keberatan. Mereka segera kembali ke tempat mereka datang, ingin keluar melalui pintu masuk. Namun, suara nyanyian Gui Yezi dan Gui Yeming sepertinya semakin dekat. Mereka tidak bernyanyi di tempat, tapi bergerak. Saat ini, suara nyanyian sudah mencapai sudut. Jika mereka ingin menggunakan kekuatan spiritualnya untuk terbang, aura mereka akan bocor. Kemudian, meskipun mereka memiliki susunan tembus pandang, mereka masih akan ditemukan. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri dari dua orang yang melewati tahap kesengsaraan di gerbang neraka. Kiaosue, jangan bersuara dan jangan bergabung dengan roh air. Akan ada fluktuasi, kata Mu Yu dalam benaknya. Mereka dengan hati-hati mundur ke sudut yang gelap. Persimpangan lainnya berjarak 20 meter. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, Gui Yeming dan Gui Yezi sudah muncul di hadapan mereka. Keduanya melayang di udara dan tiba di depan sangkar. Nyanyian dari mulut mereka tidak berhenti. Batu Dewa Bulan di tangan Gui Yezi memancarkan cahaya putih seperti bulan Purnama. Ini sangat kontras dengan Gui Yezi dan Gui Yeming, yang memancarkan energi hitam. Batu Dewa Bulan menerangi bagian dalam sangkar, menghilangkan kegelapan dan memperlihatkan lusinan monster bertanduk bersayap daging yang dipenjara di dalam. Setelah monster bertanduk bersayap daging merasakan cahaya bulan dari Batu Dewa Bulan, seolah-olah mereka telah melihat makanan yang mereka lapar. Mereka menunjukkan ekspresi yang sangat fanatik dan bergegas menuju kandang. Tangan Gui Yezi dan Gui Yeming terus-menerus membentuk segel hitam dan menyatu dengan Batu Dewa Bulan. Cahaya putih dari Batu Dewa Bulan bercampur dengan jejak cahaya merah. Warnanya semerah darah. Cahaya merah menyatu dengan tubuh monster bertanduk bersayap daging, menyebabkan mereka mengaum kegirangan. Semua monster bertanduk bersayap daging mengulurkan tangan mereka, ingin meraih lampu merah di dalam cahaya putih. Monster bertanduk bersayap daging yang disentuh oleh lampu merah tampak menyublim. Sesuatu yang menyerupai jiwa muncul dari tubuh mereka dan dengan cepat bergabung dengan Batu Dewa Bulan. Jika seseorang memperhatikan Batu Dewa Bulan dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa ada banyak hantu di dalam Batu Dewa Bulan. Hantu monster bertanduk bersayap daging menempati sudut Batu Dewa Bulan. Setiap gerakan dan ekspresi hantu itu persis sama dengan monster bertanduk bersayap daging di penjara. Muyu dan Kiaosue diam-diam mundur. Mereka tidak berani bergerak terlalu cepat, karena takut menarik perhatian Gui Yezi dan Gui Yeming. Namun Gui Yezi dan Gui Yeming bergerak sangat cepat. Mereka secara bertahap mendekati lokasi Muyu dan Kiaosue. Apa yang kita lakukan? Kiaosue bertanya dengan gugup. Jangan panik. Kami menggunakan formasi gaib. Saya telah mengecilkan formasi gaib menjadi ukuran yang sangat kecil. Mudah-mudahan, itu cukup untuk mengelabui mereka. Meskipun Muyu yakin dengan formasi gaibnya, dua orang yang dihadapi saat ini tidak mudah untuk dihadapi. Terutama Gui Yezi. Dia telah terperangkap di pulau itu selama 5.000 tahun, namun dia memiliki pemahaman kasar tentang situasi di dalam pagoda penyegel Yao. Dia tidak asing dengan formasi gaib. Kecemerlangan batu dewa bulan terus menghalau kegelapan. Kegelapan di sekitar Muyu dan Kiaosue perlahan menghilang. Segera, itu akan mencapai kaki mereka. Muyu menahan napas. Butir-butir keringat muncul di keningnya. Jika formasi gaib tidak bisa menipu Gui Yezi, maka mereka benar-benar akan mati di sini. 10 inci. 5 inci. 1 inci. Kecemerlangan batu dewa bulan akhirnya mencapai kaki Muyu. Dia melakukan yang terbaik untuk mempertahankan formasi gaib sehingga rune formasi gaib tidak terungkap. Mudah-mudahan kita tidak ketahuan. Saraf Muyu berada di ambang kehancuran. Kiaosue tidak berani bergerak. Bahkan suai kecil dan longteng menaruh ekornya di antara kedua kaki mereka dan memperlambat pernafasan mereka hingga batasnya. Sedikit demi sedikit, cahaya dari batu dewa bulan telah menutupi seperempat tubuh Muyu. Monster bersayap daging itu masih melolong dengan marah. Ia tidak sabar untuk mengambil lampu merah dari batu dewa bulan. Gui Yezi masih bernyanyi, tapi dia tidak berkomunikasi dengan monster bersayap daging itu. Hah. Namun pada saat itu, Gui Yezi sepertinya menyadari sesuatu. Dia berhenti melantunkan mantra, dan kecemerlangan batu dewa bulan berhenti bergerak. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Pandangannya tertuju pada lokasi Muyu. Apakah mereka sudah ditemukan? 718. Senior, apa yang terjadi? Gui Yezi juga berhenti bernyanyi dan memandang Gui Yezi dengan bingung. Tatapan Gui Yezi hanya tertuju pada tempat Muyu berdiri sesaat sebelum menjauh. Dia memandangi batu dewa bulan dan berkata, pantom dewa bulan dari batu dewa bulan ini sudah penuh. Kita perlu menggantinya dengan yang lain. Suara mendesing. Suara mendesing. Muyu dan Kiaosue menghela nafas lega. Punggung mereka sudah basah oleh keringat dingin. Ketika Gui Yezi berhenti, dia mengira dia telah ditemukan. Dia sudah menggenggam erat muling dan siap lari menyelamatkan nyawanya. Satu-satunya hal yang bisa mereka andalkan sekarang adalah perpaduan muling dan roh air. Dada Kiaosue juga naik turun. Untungnya, itu adalah alarm palsu. Kalau tidak, mereka benar-benar tidak akan tahu bagaimana cara melarikan diri dari Gui Yezi yang memiliki tubuh Raja Goblin Laut dan Gui Yeming yang berada di tahap crossing kesengsaraan. Apa maksudmu hantu dewa bulan sudah penuh? Lalu apa yang akan kita lakukan dengan sisanya? Kalian berdua pelayan hantu, cepat temukan batu dewa bulan yang lain. Kami juga ingin meninggalkan tempat terkutuk ini. Apakah kamu mendengarku? Semua monster bertanduk bersayap daging yang tidak memiliki jejak hantu dewa bulan meraum dengan marah. Dengan bantuan hantu dewa bulan, mereka dapat menggunakan metode lain untuk meninggalkan tempat ini. Sekarang Gui Yezi mengatakan batu dewa bulan sudah penuh, bagaimana mereka bisa puas? Jangan khawatir, kami akan memikirkan cara lain. Gui Yezi berbeda dari orang lain dari gerbang neraka. Dia tidak menunjukkan rasa hormat apapun kepada monster bertanduk bersayap daging ini. Sebaliknya, ada sedikit kebencian yang tidak terdeteksi di matanya. Baginya, setelah dia sepenuhnya beradaptasi dengan tubuh Raja Goblin Laut, dia akan sebanding dengan Raja Goblin Laut di masa depan. Di masa lalu, sepuluh Raja Goblin sudah cukup untuk mengalahkan monster bertanduk bersayap daging ini. Saat itu, Gui Yezi tidak perlu membungkuk di depan makhluk jelek ini. Gui Yezi menyingkirkan batu dewa bulan, dan cahaya putih perlahan memudar dari tubuh Muyu. Kegelapan sekali lagi turun ke penjara dewa bulan. Namun, Muyu dan Kiaosue tidak lengah. Sekarang bukan waktunya untuk bersuka cita. Jika mereka ceroboh, mereka mungkin akan menarik perhatian mereka berdua. Gui Yeming, apakah Muyu masih di lantai terakhir? Gui Yezi tiba-tiba bertanya ketika dia mendarat di terowongan penjara dewa bulan. Itulah yang dikatakan Gui Cherry Says Life. Dia mengatakan bahwa Muyu dapat menggunakan formasi untuk mendekati kandang. Kandang itu dibuat oleh Suan Jisi. Orang biasa tidak bisa mendekati mereka. Saya khawatir kita tidak bisa. Memaksakan jalan kita juga. Kita harus memikirkan cara lain, kata Gui Yeming. Teknik formasi Suan Jisi memang kuat, tapi sekarang semua jiwa di pulau itu ada di tubuhku. Aku bisa memurnikannya menjadi jiwa darah dan secara paksa merusak rune formasi itu. Bocah ini pasti sudah mati. Gui Yezi mengulurkan tangannya, dan bola lampu merah muncul di tangannya. Dari waktu ke waktu, jeritan jiwa-jiwa pendendam terdengar. Metodenya jauh lebih kuat daripada metode Gui Siming. Di masa lalu, Gui Siming hanya menemukan empat jiwa kultifator di dunia budidaya yang memenuhi persyaratan. Namun, Gui Siming telah menemukan bahwa jiwa di pulau iblis jauh lebih kuat daripada jiwa kultifator biasa setelah bertahun-tahun terakumulasi. Jumlah mereka cukup untuk menangani penjara, pantai seberang danau. Keduanya berjalan selangkah demi selangkah melewati terowongan. Sebelumnya, cahaya batu dewa bulanlah yang menyinari Muyu dan Kiaosue. Sekarang, Gui Yezi dan Gui Siming sedang mendekati tempat persembunyian Muyu dan Kiaosue. Terowongan itu tidak terlalu luas. Paling banyak bisa menampung tiga orang yang berjalan berdampingan. Gui Yezi dan Gui Siming sedang berjalan berdampingan di tengah terowongan. Dengan cara ini, mereka berada sangat dekat dengan jeruji besi di kedua sisi. Muyu dan Kiaosue tidak berani berjalan santai. Mereka menempelkan punggung mereka ke pagar di sebelah kanan dan menahan aura mereka, berusaha membuat diri mereka terlihat kurus dan kecil. Dia menempelkan kepalanya ke lengan Muyu dengan ekspresi fokus. Gui Yezi berdiri di sisi kanan, sekitar setengah jarak orang dari jeruji. Dia akan selalu melewati Muyu dan Kiaosue. Untungnya, monster bertanduk bersayap daging ini dikurung di dalam sangkar, dan ada lapisan rune di jeruji besi yang menghalangi mereka untuk mengulurkan tangan. Jika tidak, Muyu dan Kiaosue pasti akan tersentuh oleh monster bertanduk bersayap daging yang menerkam ke tepi kandang. Selama mereka bisa bersembunyi dari mereka, Muyu dan Kiaosue akan aman. Saat Gui Yezi dan Gui Yeming semakin dekat, Muyu dan Kiaosue menahan napas lagi. Formasi tembus pandang sangat berguna. Muyu sudah memikirkannya. Selama mereka meninggalkan lantai ini, dia dan Kiaosue akan segera pergi ke lantai 46 atau lantai 81. Mereka harus memastikan keselamatan mereka sendiri terlebih dahulu. Lantai 46 adalah teknik aray domain, kepunahan roh tanpa keabadian. Semua orang di domain ini akan kehilangan budidayanya. Lantai 81 memiliki teknik aray begitu dekat, namun ujung dunia milik Master Muyu. Dengan budidaya Gui Yezi, dia tidak akan bisa mematahkannya. Lima langkah lagi. Empat langkah lagi. Tiga langkah lagi. Dua langkah lagi. Mereka sudah dekat. Bahu kanan Gui Yeming hampir melewati jubah Muyu. Kiaosue setengah jongkok, mencoba mengecilkan tubuhnya. Ketika Gui Yezi dan Gui Yeming tiba di depan Muyu, mereka merasa waktu seolah berhenti pada saat itu. Rasanya seperti selamanya. Tapi untungnya, formasi gaib Muyu sangat efektif. Saat keduanya berdiri diam, itu menunjukkan efek tembus pandang yang sempurna. Itu menyembunyikan Muyu dan Kiaosue dengan mulus. Gui Yezi dan Gui Yeming tidak melihat ada yang aneh. Mereka berjalan melewati Muyu dan Kiaosue dan terus berjalan menuju pintu keluar. Hanya dalam beberapa napas pendek, Muyu dan Kiaosue seperti ujian hidup dan mati. Jika mereka bisa menghindarinya, mereka akan memiliki cahaya yang tak ada habisnya. Jika tidak bisa, mereka akan dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Saya menyadari bahwa terkadang memiliki payudara besar bukanlah hal yang baik. Untuk meredakan suasana tegang, Muyu diam-diam tertawa di dalam hatinya. Omong kosong, kamu masih punya mood untuk melontarkan komentar sarkastik di saat seperti ini. Alasan mengapa Kiaosue setengah jongkok adalah untuk melindungi dadanya. Di ruang sempit seperti itu, dia tidak punya pilihan selain tetap dekat dengan Muyu. Bahkan sampai sekarang, tindakannya masih cukup aneh. Ayo cepat dan bersembunyi di domen kepunahan roh di lantai 46. Hanya di sana kita punya modal untuk melawan Gui Yezi dan Gui Yeming. Muyu awalnya berencana pergi ke lantai 81. Namun setelah beberapa perhitungan, dia menyadari bahwa menuju lantai 81 dari sini akan memakan waktu lebih lama. Sebaliknya, menuju lantai 46 akan lebih nyaman. Dia tidak berencana meninggalkan pagoda penakluk iblis. Gui Yezi baru saja mengatakan bahwa dia memiliki jiwa dari seluruh pulau iblis. Ini berarti sesuatu telah terjadi pada jiwa pulau itu. Jika Muyu keluar, dia tidak punya tempat tujuan. Karena pulau iblis masih terjebak oleh batasan pagoda penakluk iblis, dia tidak bisa meninggalkan pulau itu. Yang terpenting, Gui Siming dan Gui Leopard tidak memasuki pagoda penakluk iblis. Mereka mungkin menunggu di luar sampai dia keluar. Meskipun Muyu tidak takut pada keduanya, dia akan kehilangan inisiatif jika dia meninggalkan pagoda penakluk iblis. Gui Yezi dan Gui Yeming datang ke sini untuk menemukannya di lantai 99. Mereka percaya bahwa Muyu masih memiliki domen pemindahan jiwa. Mereka tidak sabar untuk mendapatkannya. Karena jiwa darah, formasi, rawa seberang pantai, tidak bisa lagi melindungi Muyu. Muyu hanya bisa mengandalkan, tidak ada roh abadi, atau sangat dekat, namun dunia terpisah untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah Gui Yezi dan Gui Yeming berjalan semakin jauh, Muyu dan Kiaosue mulai bergerak dengan hati-hati. Agar tidak menimbulkan suara, mereka berjalan sangat lambat. Kedua belah pihak secara bertahap menjauh satu sama lain. Namun saat ini, beberapa suara sumbang tiba-tiba terdengar. Kalian berdua pelayan hantu, baru saja dua semut manusia rendahan berjalan mendekat dan menghina kami. Apakah kalian membunuh mereka demi kami? Benar, kalian berdua pelayan hantu, cepat dan sobek mereka. Itu adalah monster bertanduk bersayap daging yang melihat Muyu dan Kiaosue. Jantung Muyu berdetak kencang saat dia berteriak dalam hatinya, tidak bagus. Gui Yezi dan Gui Yeming berhenti dan mengerutkan kening. Mereka berjalan ke jeruji besi dan bertanya dengan dingin, kapan? Belum sampai setengah jam yang lalu. Setengah jam. Gui Yezi dan Gui Yeming saling berpandangan. Setengah jam terasa sangat singkat. Ketika mereka masuk, mereka tidak melihat Muyu dan Kiaosue. Ini berarti Muyu dan Kiaosue kemungkinan besar masih berada di penjara ini. Kami tidak merasakan fluktuasi energi roh apapun sekarang. Keduanya pasti tidak menggunakan energi roh untuk terbang. Tetapi jika mereka tidak menggunakan energi roh, mereka tidak mungkin keluar dalam waktu setengah jam. Setiap pintu keluar pagoda penakluk iblis Suan Jizi akan dihancurkan selama setengah jam. Gui Yeming, pergi dan hancurkan pintu masuk tempat kita baru masuk. Gui Yezi berteriak dengan dingin. Jika Muyu dan Kiaosue menggunakan energi roh untuk terbang, mereka akan menciptakan fluktuasi energi roh. Mereka tidak akan bisa lepas dari deteksi para Transcendent Kesengsaraan. Jika mereka tidak menggunakan energi roh untuk terbang, mereka tidak akan bisa keluar dalam waktu setengah jam. Oke. Gui Yeming tidak ragu-ragu untuk bangun dan segera terbang menuju pintu keluar tempat mereka baru saja masuk. Gui Yezi mengikuti petunjuk monster bertanduk bersayap daging dan dengan cepat terbang menuju pintu keluar lainnya. Dia langsung menghancurkan pintu keluar tempat Muyu baru saja masuk. Pada saat yang sama, dia membentuk segel hantu dengan tangannya dan kih hantu berwarna merah darah menutupi pintu keluar. Itu dipenuhi dengan kekuatan korosif yang kuat. Setelah pintu keluar dipulihkan, itu akan terkorosi oleh hantu Ki lagi. Cepat! Muyu dan Kiaosue menghindar ke samping saat sosok Gui Yeming melewati mereka dan menghilang di depan mereka. Tidak lama kemudian, terjadi ledakan lagi, dan pintu keluar lainnya hancur. Masalahnya serius sekarang. Kita terjebak. Muyu tidak mencoba terbang karena dia tahu mustahil terbang melewati Gui Yeming. Sebaliknya, itu akan mengungkap lokasi mereka. Satu-satunya hal yang bisa mereka andalkan sekarang adalah rune yang tidak terlihat. Brengsek! Monster bertanduk bersayap daging ini jelek adalah satu hal, tapi kenapa mereka begitu banyak bicara. Ketika Master Daois Suanjizi mengurung mereka, bukankah dia berpikir untuk memotong lidah mereka? Suai kecil mengutup dalam hatinya. Itu benar. Pengoceh, Longteng juga sangat marah. Muyu dan Kiaosue sedang tidak berminat untuk menyetujui kalimat ini, meskipun mereka juga setuju dengan saran Little Suai. Untungnya, Master Daois Suanjizi melakukan sesuatu yang dapat diandalkan dan mengatur lorong-lorong penjara saling bersilangan dan bukan satu jalan menuju akhir. Hal ini memungkinkan Muyu dan Kiaosue memiliki kesempatan untuk berurusan dengan Gui Yezi dan Gui Yeming. Langkah kaki keduanya sangat tergesa-gesa. Mereka sangat pasif di penjara ini dan tidak berani menggunakan energi roh apapun. Jika tidak, fluktuasi energi roh sekecil apapun dapat mengungkap lokasi mereka. Satu-satunya keuntungan yang mereka miliki saat ini adalah Gui Yezi dan Gui Yeming tidak mengetahui lokasi tepatnya. Gui Yezi dengan sengaja mengeraskan suaranya dan suaranya yang seram bergema dengan dingin di seluruh penjara. Muyu, ada jalan menuju surga tetapi kamu tidak ingin mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka tetapi kamu mencari kematian. Kini setelah Anda menjadi kura-kura di dalam toples, apakah Anda masih ingin melakukan perjuangan yang sia-sia? Biar ku beritahu, kali ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri meskipun kamu punya sayap. Gui Yezi terbang melewati lorong penjara selangkah demi selangkah. Ki hantu merah darah berkeliaran di sekelilingnya tidak memberi Muyu kesempatan untuk melarikan diri. Tangkap manusia rendahan ini dan robek-robek. Semuanya, ayo kita temukan bersama-sama. Saat suara Gui Yezi terdengar, semua monster bertanduk bersayap daging bergegas ke tepi jeruji besi. Mereka mengawasi setiap lorong dan membantu orang-orang di gerbang neraka menemukan keberadaan Muyu dan Kiao Sui. Yang menyeperburuk keadaan bagi Muyu adalah setiap lorong diawasi. Monster bertanduk bersayap daging ini seperti mata Gui Yezi dan Gui Yeming. Jika Muyu membuat satu kesalahan, fluktuasi apapun dalam rune akan terdeteksi. 719. Gui Yezi berjalan selangkah demi selangkah melewati terowongan penjara Dewa Bulan. Jiwa darah yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari tubuhnya dan melolong di udara. Mereka menutupi seluruh terowongan dan menyebar dengan Gui Yezi sebagai pusatnya. Jiwa darah ini mencari di setiap sudut terowongan penjara Dewa Bulan. Kemanapun mereka mencari, mereka akan meninggalkan kabut berdarah. Kabut berdarah tidak memiliki kekuatan penghancur, tapi bisa merasakan pergerakan udara dan mengetahui keberadaan Muyu. Muyu terus bergerak menuju terowongan menjauhi Gui Yezi. Pikirannya berpacu ketika dia mencoba memikirkan cara untuk melarikan diri dari tempat ini. Sekarang pintu keluar telah dihancurkan, Gui Yezi berencana untuk mencari di setiap terowongan di lantai ini dan tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Ketika dia dan Kiaosue berbelok ke persimpangan jalan, mereka menemukan bahwa jalan di depannya sudah tertutup kabut berdarah. Jalan ke depan diblokir. Jangkauan pergerakan kami semakin mengecil. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kami akan tertangkap, kata Kiaosue dengan cemas. Belok kanan. Pertigaan jalan tertutup kabut berdarah di tiga sisi. Muyu tidak punya pilihan selain dengan hati-hati bergerak menuju satu-satunya jalan yang tersisa. Namun jika hal ini terus berlanjut, area penjara Dewa Bulan yang tidak tertutup kabut berdarah akan semakin berkurang, dan situasinya akan menjadi semakin mendesak. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Biarkan aku berpikir. Muyu selalu bisa tenang dalam menghadapi keadaan darurat. Dia memandangi monster bertanduk bersayap daging yang berteriak-teriak. Monster bertanduk bersayap daging ini adalah mata Guiyesi. Setiap gerakan yang mereka lakukan akan dilihat dan diteriakkan. Karena monster bertanduk bersayap daging ini sangat ingin menangkap mereka, mengapa tidak mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri? Sebuah ide perlahan terbentuk di benaknya. Kiao Sui, aku punya ide. Muyu dengan cepat memberitahu Kiao Sui idenya. Apakah ini akan berhasil? Kiao Sui bertanya. Bahkan jika tidak berhasil, kita harus mencobanya. Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Muyu telah menghasilkan benih yang tak terhitung jumlahnya di tangannya. Biji ini seukuran biji wijen. Kiao Sui dengan hati-hati menggunakan tetesan airnya untuk menyelimuti semuanya. Seluruh prosesnya sangat ringan. Meskipun tidak membutuhkan banyak kekuatan roh untuk membuat benih dari muling, jika jumlahnya banyak, itu akan sangat jelas. Oleh karena itu, gerakan Muyu dan Kiao Sui sangat ringan. Tetesan air melilit biji seukuran wijen. Muyu mengumpulkan semua benih di bawah kakinya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, benih-benih itu diam-diam akan menempel di tanah. Benih-benih ini sangat tidak mencolok dan tidak dapat terlihat jelas dalam kegelapan. Rentang gerakan Muyu secara bertahap menyusut. Pada saat dia mencapai pertigaan terakhir jalan, jalan di segala arah sudah tertutup kabut darah. Pada saat ini, hati Muyu bergetar. Benih yang tertinggal di tanah tiba-tiba bertunas dan tumbuh menjadi pohon bodi yang subur. Pohon bodi terus berubah dan kemudian mulai bergerak. Pohon bodi menimbulkan kabut darah dan membuat khawatir monster bertanduk bersayap daging. Di sini, salah satu monster dengan sayap dan tanduk berdaging tiba-tiba berteriak. Anak alam hantu juga memperhatikan keributan di arah itu dan segera melewati terowongan yang melengkung. Ada satu di sini juga. Namun, sebelum anak alam hantu tiba, monster lain dengan sayap dan tanduk berdaging memanggil dari arah berlawanan. Mereka ada dua. Mereka pasti melarikan diri secara terpisah. Gui Yeming, kamu pergi. Anak alam hantu tidak berhenti dan terus berlari ke arah pertama. Gui Yeming mengerti dan segera menuju ke arah suara kedua. Ada satu lagi di sini. Kemarilah cepat. Nah, ada dua di sini. Aku punya tiga di sini. Apa yang tidak disangka oleh anak alam hantu adalah hampir di saat yang sama, tangisan monster bertanduk bersayap daging tiba-tiba datang dari segala arah. Pada saat ini, anak alam hantu melihat sesosok tubuh berlari terus-menerus di dalam kabut darah. Dia mengulurkan tangan dan meraih sosok itu. Ketika dia melihat siapa yang dia pegang, wajahnya tenggelam. Sosok di tangannya adalah Muyu yang dibentuk oleh pohon bodi. Itu sama sekali bukan orang yang sebenarnya. Pada saat ini, semua monster bertanduk bersayap daging sedang gempar. Dalam kabut darah, Muyu yang dibentuk oleh pohon bodi mirip dengan Muyu yang asli. Tidak ada cara untuk mengetahui mana yang asli. Karena semua monster bertanduk bersayap daging percaya bahwa apa yang mereka lihat adalah yang asli. Mereka semua berteriak. Teriakan monster bertanduk bersayap daging terdengar di mana-mana. Anak yang licik. Anak alam hantu menghancurkan Muyu palsu yang dia tangkap dengan satu tangan. Namun, beberapa Muyu muncul di depannya dan beberapa di antaranya bahkan adalah Kyaosue. Sosok-sosok kayu ini semuanya berlari dan Ghost Realm Child menghancurkan setiap sosok yang dilihatnya. Namun, semakin dia menghancurkan, semakin banyak Muyu dan Kyaosue yang muncul. Dia tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Yang paling mengganggu anak alam hantu adalah dia ingin menentukan arah berdasarkan fluktuasi kekuatan spiritual. Namun, pada saat ini, semua pohon yang bergerak memiliki jejak kekuatan spiritual. Seluruh penjara dewa bulan dipenuhi dengan fluktuasi kekuatan spiritual. Anak alam hantu jaga pintu keluar. Tidak peduli siapa yang muncul di pintu keluar, bunuh mereka saat terlihat. Ghost Realm Child terbang ke depan dengan niat membunuh. Kemanapun dia terbang, kabut darah di tubuhnya bergetar, menghancurkan semua tanaman. Pada saat ini, Muyu telah memanfaatkan kekacauan untuk menarik Kyaosue ke dalam Muling. Muling berubah menjadi akar pohon ramping dan dengan cepat naik ke tanah. Aku akan membiarkan kalian semua membanjiri gunung emas. Muyu mendengus. Banjir yang melanda tiba-tiba menyerang dari segala arah. Air dengan cepat menyapu lorong-lorong penjara. Segera, seluruh lorong penjara Dewa Bulan tertutup air. Air tidak bisa mengalir melalui jeruji besi, namun sudah membanjiri seluruh lorong. Anak alam hantu sangat marah. Banjir yang datang kepadanya menguap sebelum mencapai dirinya. Namun, setiap kali dia menguapkan sebagian dari banjir, akan ada lebih banyak lagi banjir yang datang padanya. Mundur. Anak alam hantu meraung dengan marah. Kabut darah di tubuhnya bergolak dan mengalir menuju banjir. Setelah banjir bertemu dengan kabut darah, ia langsung tertelan dan berserakan. Kekuatan kabut darah masih lebih unggul. Segera, semua kabut darah menggantikan banjir dan menutupi seluruh lorong. Sosok-sosok yang berlarian di lorong semuanya tersebar. Dada anak alam hantu terus naik dan turun. Sepertinya setelah dia menggunakan teknik hantu ini, dia telah mengeluarkan banyak energi. Aura anak alam hantu agak kacau. Aneh sekali, kata komandan kecil dengan terkejut. Muyu berpikir sejenak dan berkata, saya pikir itu karena anak alam hantu belum sepenuhnya beradaptasi dengan tubuh Raja Goblin Laut. Menggunakan teknik hantu ini secara paksa sangat membebani dia. Lalu, apakah Raja Goblin Laut di dalam tubuhnya sudah mati? Naga Finn bertanya langsung. Muyu, bagaimana menurutmu? Kiao Sue bertanya dengan cemas. Pertanyaan Dragon Finn membuat Kiao Sue sangat khawatir. Menurutku Raja Goblin Laut tidak akan mati begitu saja. Penjara 5.000 tahun tidak membunuhnya. Tidak mungkin dia dibunuh dengan cara ini. Raja Goblin Laut dikendalikan karena boneka iblis alam darah terlalu jahat. Diperkirakan bahwa Raja Goblin Laut akan terkelupas dagingnya oleh formasi tersebut. Saat ini, dia harus ditekan oleh boneka iblis alam darah, tebak Muyu. Apakah ada cara untuk membangunkan Raja Si Goblin? Dragon Finn terus bertanya. Aku ingat Raja Goblin Laut mengatakannya sendiri. Darah dan air lautnya, Kiao Sue bisa melakukannya dengan air laut. Kita harus mencari Bos Lu sekarang. Bos Lu mungkin memiliki darah Raja Goblin Laut, kata Muyu. Sayangnya, cara ini tidak berguna. Terlepas dari di lantai mana Bos Lu berada, apakah dia masih hidup atau mati, mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Mereka bahkan tidak punya cara untuk meninggalkan lantai ini. Semua benih dan banjir yang ditanam Muyu di terowongan telah dihancurkan oleh Gui Yezi, tetapi Muyu dan Kiao Sue berhasil bergabung dengan roh air dan muling selama kekacauan tersebut. Ini adalah tujuan mereka. Saat ini, roh air dan muling sedang menempel di langit-langit penjara Dewa Bulan. Formasi tak kasat mata menutupi langit-langit. Kabut darah tampak kuat, tetapi tidak dapat menghancurkan gabungan tubuh roh air dan muling. Kabut darah mengalir di antara roh air dan roh kayu, tetapi kabut itu hanya menganggap mereka sebagai bagian dari penjara Dewa Bulan. Senior Gui Yezi, bagaimana kita menemukannya sekarang? Gui Yeming perlahan berjalan ke sisi Gui Yezi dan bertanya dengan suara rendah. Mereka telah tertipu oleh boneka yang diciptakan Muyu, dan monster bertanduk bersayap daging masih tanpa lelah memberi mereka informasi palsu. Gui Yezi juga sangat marah. Dia telah menjebak Muyu dan Kiao Sue di lantai ini, tetapi dia tidak dapat menemukan tempat persembunyian mereka. Ini adalah hal yang paling menyebalkan. Namun, Gui Yezi tiba-tiba mencipir. Dengan lambayan tangannya, sepanduk hantu muncul di hadapannya, dan kemudian sosok putih muncul di kakinya. Itu adalah Helian Kong. Ada batasan di pintu pagoda penyegel Yao yang mencegah jiwa pulau iblis memasuki pagoda penyegel Yao. Namun, karena jiwa-jiwa ini dikendalikan oleh jiwa iblis alam darah, mereka tidak lagi menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Suan Jisi. Jadi, mereka juga didatangkan. Saat ini, ekspresi Helian Kong sangat putus asa. Matanya setengah terbuka, dan dia menderita banyak siksaan. Bila bahunya diikat oleh dua rantai pengikat jiwa yang hitam pekat, dan dia terlihat sangat sedih. Muyu, ku dengar kamu adalah orang yang menghargai persahabatan dan kebenaran. Lalu aku ingin melihat apakah kamu hanya berdiam diri dan melihat Helian Kong, yang membantumu, disiksa. Begitu suara Gui Yezi turun, Helian Kong langsung mengerang kesakitan. Seluruh jiwanya gemetar. Siksaan yang datang dari jiwanya membuatnya ingin mati. Muyu tiba-tiba mengepalkan tangannya. Suara Helian Kong membuatnya sangat tidak nyaman. Meskipun dia tidak memiliki persahabatan apapun dengan Helian Kong, bagaimanapun juga, Helian Kong telah melindunginya sejak dia datang ke Pulau Iblis. Saat ini, orang yang melindunginya sedang disiksa oleh Gui Yezi. Muyu hampir tidak tahan. Muyu, hiduplah dengan baik dan lindungi dirimu. Jangan khawatirkan aku. Awalnya aku adalah orang yang ingin bebas. Suara Helian Kong terdengar dalam kehampaan. Namun, sebelum Helian Kong selesai berbicara, dia mengeluarkan raungan menyakitkan lainnya. Penderitaan jiwa sungguh tak tertahankan. Jeritan Helian Kong membuat hatimu Muyu sakit. Helian Kong, tidak mudah bagimu untuk bebas. Tanpa izinku, kamu tidak bisa mati sama sekali. Jika kamu tidak bisa mati, kamu harus menderita siksaan jiwamu selamanya, kata Gui Yezi dengan gelap. Helian Kong sudah meringkuk di tanah. Jiwanya ditutupi dengan benang berwarna merah darah, teknik yang sama yang digunakan untuk mengancam Long Sing Yun. Jika kamu tidak mau keluar, kami akan terus mendengarkan teriakan Helian Kong. Aku selalu pandai menyiksa jiwa. Saya hanya tidak tahu apakah Anda bisa menjadi pengecut dengan hati nurani yang bersih. Gui Yezi tertawa. Tawanya bercampur dengan jeritan menyakitkan Helian Kong, bergema di seluruh penjara Dewa Bulan. 720. Setelah Helian Kong meninggal, dia terjebak di Pulau Iblis selama lebih dari 5.000 tahun. Selama 5.000 tahun ini, dia sudah lama bosan dengan kehidupan jiwa di Pulau Iblis. Dia selalu berharap untuk bebas dan meninggalkan dunia ini. Namun, karena kekuatan domain di mensiling pagoda, dia tidak bisa mati. Setelah bertemu Muyu, dan mengetahui bahwa Muyu adalah murid dari sekte Pilkauldron, Helian Kong merawat Muyu dengan baik dan sangat protektif terhadapnya. Namun, karena hal inilah dia dibenci oleh orang-orang di gerbang neraka. Sekarang, dia tidak bisa mati meskipun dia menginginkannya, dan malah menderita berbagai macam penyiksaan. Jantung Muyu berdebar kencang oleh teriakan itu, membuatnya merasa sangat menyesal. Mereka yang ingin mati tidak bisa mati. Saat ini, mereka telah menjadi alat untuk mengancam Muyu. Pikiran Muyu sudah dipenuhi amarah. Seorang pria harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, tetapi anak alam hantu menyiksa Helian Kong untuk memaksanya menunjukkan dirinya. Muyu menarik nafas dalam-dalam, dan berusaha keras menahan keinginan untuk menyerang dan melawan anak alam hantu. Dia tahu bahwa begitu dia menunjukkan dirinya, yang menunggunya pasti adalah kematian. Namun, Muyu tidak bisa menyaksikan Helian Kong disiksa seperti ini. Hatinya serasa ditusuk pisau. Ketika dia memikirkan keselamatan Kyaosue, tuannya yang terjebak, dan ayah kayu mati dalam formasi penstabil jiwa, dia berusaha keras meyakinkan dirinya untuk bertahan. Namun, jeritan menyedihkan Helian Kong lebih menyakitkan dari sebelumnya, dan Muyu tidak bisa menyaksikan Helian Kong disiksa dengan hati nurani yang bersih. Muyu, jangan, jangan keluar. Kamu masih muda, lindungi dirimu. Kelangsungan hidup adalah hal yang paling penting. Helian Kong mengucapkan kata-kata ini dengan susah payah. Lindungi dirimu sendiri. Lindungi dirimu lagi. Hati Muyu terus berputar. Majikannya, ayah Deadwood, Helian Kong, semua orang telah menyuruhnya untuk melindungi dirinya sendiri. Semua orang melindunginya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa memandang tanpa daya ketika orang-orang yang membantunya terluka, mengorbankan nyawa, terjebak, dan disiksa. Kalimat, lindungi dirimu sendiri, sangat menusuk Muyu. Dia selalu ingin menjadi seseorang yang bisa melindungi orang lain, bukan seseorang yang dilindungi oleh orang lain. Kyaosue memegang tangan Muyu. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Jika kamu ingin keluar, aku akan pergi bersamamu. Kamu tidak perlu melakukan ini, kata Muyu dengan getir. Kyaosue menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku bersedia mati bersamamu. Hati Muyu sakit lagi. Dia tidak tahu bagaimana memilih. Helian Kong telah disiksa karena dia membantunya, dan begitu Muyu pergi, Kyaosue juga akan terlibat. Setiap pilihan yang diambilnya harus membayar harga yang sangat mahal. Namun, dia tidak bisa hanya duduk di sudut dan mendengarkan ratapan menyakitkan Helian Kong dengan hati nurani yang bersih. Ekspresi membunuh melintas di mata Muyu. Jantungnya mulai berdetak kencang, dan energi spiritual hitam putih di tubuhnya mulai beredar semakin cepat. Dia tiba-tiba bergerak, dan formasi itu langsung mengikat Kyaosue dengan erat. Muyu, lepaskan aku. Kyaosue tiba-tiba memahami tekad Muyu. Dia berjuang untuk melepaskan diri dari kekangan Muyu. Ini disebabkan olehku sendiri, dan target mereka hanya aku. Aku tidak ingin melibatkanmu, kata Muyu tegas. Dia meninggalkan Longteng dan Suai Kecil bersama Kyaosue. Kalian berdua, jika aku tidak kembali, ikuti Kyaosue di masa depan. Apakah kalian mengerti? Tidak, aku tidak suka menjadi pengecut, kata Suai Kecil tanpa ragu-ragu. Kami tidak takut mati seperti Long Sinyun, kata Longteng sambil mengibaskan ekornya. Muyu terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Suai Kecil, aku ingin kamu menemukan pendeta Nilei dan mendapatkan resusitasi jiwa untuk membantu Ayah Kayu mati memperbaiki jiwanya. Formasi penahan jiwa akan menyadarkannya, dan kamu dapat membawa jiwanya ke Sekte Kualipil. Longteng, kamu adalah naga sejati. Kembalilah ke klan Yao bersama Kyaosue dan biarkan Raja Monster Naga Azure mengajarimu cara berkultivasi. Bahkan jika jiwa Deadwood Daddy dihidupkan kembali, dia tidak akan bisa hidup kembali seperti orang normal dalam sekejap mata tanpa hidup dan matimu. Suai Kecil berkata dengan serius. Formasi penahan jiwa awalnya diciptakan oleh Ayah untuk Miao Yuyan. Formasi ini dapat membuat jiwa abadi, mirip dengan wilayah kekuasaan pendeta Suan Jisi. Dia dapat tinggal bersama Penatua Leng. Muyu menyerahkan Liontin diokfraksi formasi kepada Suai Kecil. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu, kata Longteng serius. Tapi aku tidak bisa melihat Helian Kong disiksa dengan kejam karena aku. Ini disebabkan olehku, jadi tentu saja aku harus memikul tanggung jawab, kata Muyu. Kiao Suai memandang Muyu dari samping. Dia tahu karakter Muyu. Begitu dia memutuskan sesuatu, dia tidak akan berubah pikiran. Dia berhenti meronta, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat tenang. Jika sesuatu terjadi padamu, aku juga tidak akan hidup. Dia tidak ragu-ragu sama sekali ketika mengatakan ini, seolah-olah dia menyatakan fakta yang sangat sederhana. Kata-katanya ringan, namun terasa begitu berat. Muyu menatap Kiao Suai dalam-dalam. Pada akhirnya, dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Bahkan jika Gui Yezi ingin membunuhku, dia harus mempertimbangkan apakah dia berani melakukannya. Dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia menahan suai kecil dan longteng di samping Kiao Suai, dan meninggalkan Mooling dalam sekejap. Pada saat yang sama, benih yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi melayang keluar. Berbagai fluktuasi spiritual menyebar dari segala arah, dan posisi Kiao Suai pun bergeser. Kamu akhirnya mau menunjukkan dirimu. Gui Yezi tidak bergerak kali ini. Sebaliknya, dia berdiri di tempat dan menunggu Muyu. Jeritan menyakitkan Helian Kong sudah cukup untuk menunjukkan jalan bagi Muyu. Muyu berjalan melewati lorong selangkah demi selangkah. Setelah berbelok beberapa kali, dia berdiri di depan Gui Yezi. Helian Kong gemetar saat dia mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat sosok Muyu, dia berteriak lemah. Muyu, omong kosong. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat dan kembali. Tidak ada ruang bagimu untuk berbicara di sini. Gui Yezi dengan dingin mencengkram leher Helian Kong, memotongnya. Biarkan dia pergi. Muyu menarik nafas dalam-dalam, dengan paksa menekan kemarahan di hatinya. Kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Gui Yezi mencibir. Gui Yeming, yang berada di sampingnya, sudah bergerak, meraih Muyu. Jiwa kembali ke hati. Muyu perlahan melontarkan empat kata ini. Sosok Gui Yeming berhenti di udara. Jiwa kembali ke hati adalah harta paling berharga dari gerbang neraka. Mereka selalu ingin menemukan jiwa kembali ke hati. Menurut informasi yang diperoleh Gui Piming, Sol Returning to Heart ada di Muyu. Jika aku menangkapmu, secara alami aku akan bisa mendapatkan jiwa kembali ke hati. Gui Yezi dengan dingin mendengus. Saya pikir Anda akan menjadi lebih pintar setelah hidup selama beberapa ribu tahun. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan menjaga jiwa kembali ke hati bersamaku? Biarkan dia pergi. Jika tidak, Anda bisa lupa untuk menemukan keberadaan jiwa kembali ke hati. Muyu memandang Gui Yezi tanpa rasa takut. Harta paling berharga dari gerbang neraka, jiwa kembali ke hati, telah hilang selama bertahun-tahun, dan masih belum ada kabar mengenainya. Muyu yakin Gui Yezi akan sangat prihatin dengan masalah ini. Ini juga merupakan alat tawar-menawar Muyu. Gui Yezi menyipitkan matanya dan menatap Muyu dengan sinis. Aku akan membunuhmu, mengambil jiwamu, dan mencuri ingatanmu. Aku masih bisa mendapatkan jiwa kembali ke hati. Lalu kenapa kamu tidak melakukannya? Muyu dengan dingin bertanya. Gui Yezi menatap Muyu. Hatinya bingung dengan aura Muyu. Jika Muyu berani mengatakan hal seperti ini, mustahil baginya untuk berbicara tanpa berpikir. Mata Gui Yezi berkedip. Jiwa kembali ke hati terlalu penting baginya. Dia tidak bisa mengambil risiko membiarkan sesuatu terjadi pada jiwa yang kembali ke hati. Muyu adalah murid Jian Ying Chen Feng. Gui Yezi tidak pernah meragukan kemampuan Jian Ying Chen Feng. Gui Yezi sekarang khawatir Muyu memiliki sesuatu yang dapat diandalkan oleh Jian Ying Chen Feng. Itu sebabnya dia sangat tidak takut. Muyu memandang Gui Yezi. Saya tahu bahwa Anda sedang mencari jiwa yang kembali ke hati. Namun, jiwa yang kembali ke hati telah disegel oleh ayah saya. Segel ini menjadikan saya sebagai pusatnya, dan hanya saya yang dapat membatalkannya. Teknik susunan ayah saya bukanlah sesuatu yang iblis tua sepertimu yang bisa kamu dambakan. Teknik susunan ayahmu. Lelucon yang luar biasa. Dia pikir dia siapa. Gui Yezi tidak tahu siapa ayah Muyu. Namun, Gui Yeming membisikkan beberapa kata ke telinga Gui Yezi. Dia memberitahu Gui Yezi tentang identitas dan kemampuan Deadwood Evergreen. Saat itulah Gui Yezi berhenti meremehkannya. Gui Yezi teringat apa yang dikatakan Gui Zen Ming padanya di luar. Soul Returning to Heart telah dicuri oleh Deadwood Evergreen, dan keberadaannya masih belum diketahui. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa membobol gerbang neraka sendirian dan mencuri jiwa kembali ke hati di depan banyak orang bisa begitu sederhana. Di mana jiwa kembali ke hati di segel. Gui Yezi melambaikan tangannya, dan dua rantai pengikat jiwa di tubuh Helian Kong ditarik kembali. Helian Kong terengah-engah, dan rasa sakit di wajahnya berangsur-angsur hilang. Namun, tubuhnya masih ditutupi oleh sutra jiwa darah berwarna merah. Keluarkan sutra jiwa darah dari tubuhnya, kata Muyu tanpa ragu-ragu. Nak, beri aku jiwa kembali ke hati, dan aku tidak akan melanjutkan masalah-masalah lalu. Gui Yezi tidak bergerak. Keluarkan sutra jiwa darah dari tubuhnya, ulang Muyu. Gui Yezi sangat marah. Dia jauh lebih kuat dari Muyu, tapi saat ini, dia diintimidasi oleh pihak lain. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia menarik sutra jiwa darah dari tubuh Helian Kong. Helian Kong segera terbang ke sisi Muyu dan berkata dengan getir, kamu seharusnya tidak keluar. Senior, aku tidak ingin melibatkanmu. Kondisimu sedang tidak baik saat ini, jadi sebaiknya istirahat dulu di alat jiwa. Muyu mengeluarkan alat jiwa Helian Kong. Helian Kong mengertakan gigi dan melirik ke arah Gui Yezi. Dia tahu bahwa di depan jiwa iblis alam darah, dia hanya akan menjadi beban bagi Muyu. Dia tidak punya pilihan selain melakukan apa yang dikatakan Muyu untuk saat ini. Nak, aku tidak bisa membantumu saat ini. Hati-hati, Helian Kong telah menghilang ke dalam alat jiwa. Sekarang bawa aku menemukan jiwa kembali ke hati. Gui Yezi tidak khawatir Muyu bisa melarikan diri. Baru saja, hanya Muyu yang berada dalam kegelapan. Sekarang, dia tidak bisa membiarkan Muyu menghilang di bawah hidungnya. Tempat di mana jiwa kembali ke hati di segel secara alami berada di lembah pohon layu. Tempat itu berjarak ribuan mil. Muyu berkata dengan acuh tak acuh. Bagus, kami akan segera berangkat. Nak, jika berani berbohong, saya jamin bukan hanya keluarga Helian Kong yang akan disiksa. Keluargamu di Clearwater City juga akan disiksa. Gui Yeming berkata dengan dingin. Muyu diam-diam berbalik dan berjalan menuju pintu keluar penjara. Namun, Gui Yezi tertawa sinis. Nak, untuk mencegahmu melakukan trik apapun, aku harus melumpuhkan kultifasimu. Gui Yezi tidak ragu-ragu untuk menyerang Muyu, tapi Muyu berkata dengan acuh tak acuh, jika aku kehilangan kultifasiku, aku tidak akan bisa menghancurkan formasi. Kamu bisa melupakan mendapatkan jiwa kembali ke hati selama sisa hidupmu. Aku lupa memberitahumu, formasi yang ayahku buat khusus untuk menjaga dari orang-orang sepertimu dari gerbang neraka. Begitu terancam oleh teknik hantu, otomatis ia akan menyegel dirinya sendiri. Keterampilan formasinya berada pada level yang sama dengan Chen Feng dari Jian Ying. Apakah kamu pikir kamu bisa melawan Chen Feng tuanku Jian Ying dengan trikmu? Kalau begitu aku masih perlu mengendalikanmu. Sutra darah-darah terbang keluar dari tangan Gui Yezi dan melilit Muyu. Namun, pada saat ini, raungan ketakutan tiba-tiba terdengar dari sudut penjara Dewa Bulan. Apa ini? Selamatkan aku. Ah, itu memakanku. Ini buruk. Pikirkan cara untuk menyelamatkannya. Bagaimana aura ini? Monster bertanduk bersayap daging itu sepertinya telah diserang oleh suatu benda yang tidak diketahui. Ia meraung panik, menarik perhatian Gui Yezi dan yang lainnya. Apa yang telah kau lakukan? Gui Yezi menatap Muyu dengan dingin. Sutra Blood Soul sudah memasuki tubuh Muyu. Muyu mengerutkan kening. dan yang mengerutkan kening. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.